Karakter tak tertandingi Bro, apa hubunganmu dengan gadis itu? Little demoness seperti burung pipit kecil, berkicau tanpa lelah. Dia telah mengajukan pertanyaan ini tiga kali di sepanjang jalan. Feiyun dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan dan pegunungan seperti awan yang mengalir. Pada akhirnya, dia menjadi tidak sabar dan berkata, tidak masalah. Lalu mengapa dia mengatakan bahwa kamu mempermalukannya? Seorang gadis menganggap reputasinya sangat serius. Selain itu, dia adalah seorang Buddha tertinggi yang mengembangkan agama Buddha, jadi dia menganggap reputasinya lebih serius. Jika Anda benar-benar merusak reputasinya, mengapa Anda tidak membantunya kembali ke kehidupan sekuler? Little demoness berhenti di depan Feng Feiyun dan menghentikan Feng Feiyun. Dia menatapnya dengan mata bulat besar. Feng Feiyun berhenti dan merenung sebentar sebelum mengangkat alisnya, berapa umurmu? Apakah Anda tahu apa itu kehormatan? Plus, Anda tidak dapat menggunakan akal sehat untuk memahami wanita Gilawu King Hua itu. Jika Anda menyuruhnya kembali ke kehidupan sekuler dan berhenti berkultivasi, dia akan berpikir bahwa Anda tidak berguna dan ingin menjualnya ke rumah bordil. Dia bahkan mungkin mencoba membunuhmu. Plus, saya telah menyelamatkannya dua kali jadi saya tidak berhutang apapun padanya. Saya tidak ingin peduli dengan bisnisnya lagi. Little demoness berkata, bagaimana jika dia ditangkap oleh Kuil Sen Luo dan memberitahu mereka bahwa Anda memiliki kitab suci ulat emas di bawah siksaan? Feng Feiyun menjadi serius, Wu King Hua mungkin ingin membunuhku tapi dia bukan wanita yang berbicara omong kosong. Dia pasti tidak akan memberitahu Kuil Sen Luo tentang kitab suci. Ada banyak seni terlarang di jalur sesat. Ada yang bisa mengendalikan tujuh emosi dan enam keinginan, ada yang bisa mencuri ingatan dan pengetahuan, dan ada yang bisa mengubah ahli menjadi boneka yang patuh. Little demoness berkedip. Ini sedikit membuat pusing. Feng Feiyun mengerutkan alisnya, ayo pergi. Kami akan pergi melihatnya. Little demoness menjadi bersemangat, mengetahui bahwa dia telah meyakinkan Feng Feiyun. Bahkan, dia juga punya niat buruk. Betapa menariknya jika saudara laki-lakinya dan pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou dapat memiliki hubungan cinta benci. Selain itu, satu ipar lagi sama dengan memiliki satu pendukung lagi, jadi mengapa tidak. Sudah dua hari sejak kemunculan perbendaharaan iblis. Matahari dan bulan di langit masih menggantung berdampingan, mewarnai langit setengah hijau dan setengah merah. Di bawah, ada banyak pembudidaya yang berkumpul. Spanduk perang berkibar di langit, dan ada juga banyak istana yang melayang di udara. Wajar jika dibandingkan dengan dua hari lalu, jumlahnya masih jauh lebih sedikit. Beberapa dari mereka telah mati dalam kompetisi, dan beberapa tahu bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan perbendaharaan dewa dari ras iblis, jadi mereka pergi lebih awal untuk menghindari kehilangan nyawa. Mereka yang tinggal adalah para ahli yang percaya diri dengan kultivasi mereka. Beberapa harta keluar dalam dua hari terakhir, tetapi semuanya diambil oleh kekuatan teratas seperti kuil sen luo, istana roh suci, dan klan nalan. Yang lain hanya bisa menonton. Sebelumnya, cahaya tujuh warna terbang keluar dari perbendaharaan. Di dalamnya ada pil harta karun, tapi aku tidak tahu apa peringkatnya. Sayangnya, itu diambil oleh Deat Walker segera setelah muncul. Dua raksasa ingin memperjuangkannya, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh Deat Walker. Seorang pengontrol mayat tua dari gua mayat penghancur berkata, Pengendali mayat tua dari Destruction berkata, pedang yang keluar kemarin juga sangat misterius. Itu menarik resonansi 10 ribu pedang saat pedang itu keluar. Roh di dalamnya tampak seperti ular banjir hijau, mungkin puncak peringkat ketiga harta karun roh. Itu bahkan bisa mencapai peringkat keempat, tapi diambil oleh seorang ahli dari istana roh suci. Feng Feiyun dan Little Demones perlahan mendekati pria tua itu dan tersenyum, harta karun yang keluar sekarang tidak buruk, tapi ini baru permulaan. Jika hanya ini yang ada di perbendaharaan, maka itu tidak akan menarik seperti raja sesat dan penguasa istana. Orang-orang tua ini adalah penguasa tertinggi dengan kekuatan besar di belakang mereka. Mereka secara alami cukup kuat, tetapi mereka hanya memperhatikan bahwa Feng Feiyun tepat di depan mereka. Mereka merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Hanya siapa pemuda ini? Tentu saja, seseorang dengan cepat mengenali Feng Feiyun. Pengontrol mayat tua dari Destruction berkata, jadi ini yang mulia. Beberapa tatapan tidak ramah bergeser ke arah Feng Feiyun setelah dia menyebut Feng Feiyun. Mereka jelas ingin bertanya tentang kitab suci dan bahkan menyerang Feng Feiyun. Huff, jangan salahkan saya karena tanpa ampun jika ada yang berani bertanya tentang kitab suci lagi. Feng Feiyun berdiri tegak dengan senyum tipis. Auranya mengesankan dan mendominasi. Para pembudidaya yang tidak ramah mengeluarkan erangan teredam saat mereka mencengkram dada mereka karena terkejut. Mereka mundur dua langkah, dan salah satu lelaki tua mundur lebih dari sepuluh langkah saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Orang-orang tua ini terkejut. Kultivasi Feng Feiyun telah mencapai level ini. Mendengus saja sudah cukup untuk melukai beberapa leluhur. Mereka bergidik ketika mengingat bagaimana Feng Feiyun membunuh Si Zhen Xiang dan Gulida. Feng Feiyun bukan lagi pemuda sebelumnya. Bahkan ahli dari generasi sebelumnya bisa dibunuh olehnya. Orang-orang tua itu menjadi tenang. Jika mereka berani menyerang Feng Feiyun sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Tuan Gad King, sudah lama. Sudah beberapa tahun sejak kita berpisah di ibu kota surgawi. Pengontrol mayat tua dari gua mayat penghancur tersenyum. Feng Feiyun memiliki kesan tentang lelaki tua ini di benaknya. Kehancuran telah mengirim para ahli untuk membantu selama penghancuran Beauty Smile. Orang tua ini adalah salah satunya. Feng Feiyun bertukar sapa dengan lelaki tua itu dan berbisik. Mengapa Raja Sesat, Penguasa Istana Roh, dan Dewi Sihir Surgawi belum muncul. Penyebutan orang-orang ini membuat wajah semua orang menjadi serius. Beberapa bahkan bergegas pergi. Orang-orang ini adalah keberadaan yang tabu. Sangat sedikit orang yang berani membicarakannya. Pengontrol mayat tua dari gua mayat penghancur juga sangat ketakutan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, karakter tak tertandingi ini telah memasuki perbendaharaan ras iblis dua hari yang lalu. Harta karun teratas pasti telah diambil oleh mereka. Tentu saja, ini juga tak terelakkan. Siapa yang menyuruh mereka begitu kuat? Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Feng Feiyun bertindak seolah-olah dia mengharapkan ini. Dia menatap kekejauhan dan tidak dapat menemukan Mo Yao Yao. Dia mungkin sudah memasuki perbendaharaan. Apakah dia cukup kuat untuk bersaing dengan kelompok Raja Sesat? Nenek moyang dari klan Beiming juga memasuki perbendaharaan. Di puncak yang jauh, Beiming Potian berdiri dengan bangga di bawah bulan hijau dengan cahaya biru di sekelilingnya. Tidak ada yang berani mengambil langkah lebih dekat dengannya. Dia sangat mendominasi dengan aura agung. Setelah mencapai tingkat ke-7, tatapan Phoenix Feng Feiyun mengambil langkah maju sehingga dia bisa melihat melalui kultifasi Potian. Dia berada di tahap akhir dari level ke-7. Kecepatan kultifasinya tidak lambat sama sekali. Mereka yang telah mencapai ranah kultifasi tertentu telah memasuki harta karun ilahi. Adapun mereka yang belum memasuki harta ilahi, kebanyakan dari mereka sedang menunggu harta untuk terbang keluar secara otomatis. Jika mereka beruntung, mereka bahkan mungkin mendapatkan satu atau dua senjata ilahi atau harta karun roh. Bukan hanya kelompok raja sesat, ada juga beberapa kakek tua yang kami pikir sudah mati. Di luar Jin, dinasti lain juga mengirim ahli super. Hanya aura mereka saja sudah cukup untuk membuat raksasa terengah-engah. Pengendali mayat tua dari kehancuran berkata dengan rasa takut yang tersisa. Di permukaan, raksasa sudah menjadi karakter teratas, tetapi di depan monster tua yang tidak muncul selama ratusan tahun, mereka bukanlah apa-apa. Hanya saja sebagian besar dari mereka berkultifasi dalam pengasingan untuk memahami dao surgawi dan tidak diketahui oleh orang lain. Mata Little Demones berubah menjadi bulan sabit. Dia ingin memasuki perbendaharaan dan menggali harta karun. Namun, Feng Feiyun meraih lengannya dan menyeretnya ke belakang. Dia membuka mulutnya dan ingin menggigit tangan Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun memukul kepalanya dan memarahinya. Dia akhirnya tenang. Ledakan. Sebuah ledakan keras datang dari dasar kuil Senluo. Gelombang energi roh melonjak ke langit bersama dengan suara gemuruh pertempuran. Sebuah sudut gunung hancur. Haha, bagaimana kabarmu sejak kita berpisah di kuil Dao Kuno? Kecantikanmu masih tak terlupakan? Aku merindukanmu tiga kali setiap malam. Saya ingin pergi ke Kambismaster untuk mengejar Anda, tetapi Anda malah datang mencari saya. Li Kie tersenyum. Deat Walker Sitaluo tertawa panjang. Dia memiliki tiga pasang sayap hitam besar di punggungnya, dan tubuhnya kurus seperti kelelawar setan. Karena dia tidak mendengarkan Feng Feiyun, Wu Qinghua dan keempat gadis dari rumah Yusou mengalami bencana di kuil Jalan Kuno. Mereka dipenjara seperti ternak oleh para ahli dari kuil Senluo. Salah satunya bahkan dipanggang dan dimakan oleh makhluk sesat. Ini adalah mimpi buruk bagi Wu Qinghua. Dia dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Orang yang menekannya saat itu adalah Deat Walker, Sitaluo. Wu Qinghua selalu sombong, tapi dia dengan mudah ditekan oleh Sitaluo. Semua kesombongannya ditekan dan dia dipenjarakan di dalam sangkar. Jika bukan karena akal Feng Feiyun dan memanggil Biksu Jiurou, dia akan dipanggang oleh makhluk sesat juga. Seorang Maha Agung Buddha yang dipenjara dalam sangkar meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Dia ingin mencapai alam makhluk tercerahkan sebelum pergi untuk berurusan dengan makhluk sesat ini, tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya setelah diprovokasi oleh Feng Feiyun. Inilah mengapa dia datang ke Kuil Senluo. Meskipun Wu Qinghua memiliki terobosan, dia masih jauh dari level Deat Walker. Dia dengan cepat dikalahkan dengan beberapa luka di tubuhnya. Rambutnya acak-acakan dan jubah biaranya sobek di beberapa tempat. Keningnya dipenuhi keringat sementara dia terengah-engah. Deat Walker tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan. Dia hanya berdiri di sana dan mencibir, mengapa Supreme sangat marah? Jelas Raja Ilahi yang nakal dan meninggalkanmu. Mengapa Anda melampiaskan kemarahan Anda pada Kuil Senluo kami? He he, mengapa demikian? Rumah Yusou menderita kerugian besar dan Wu Qinghua juga dipenjara. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu yang mengkhawatirkan reputasinya? Karena itulah Deat Walker dengan sengaja mengatakan hal-hal seperti itu untuk memprovokasi para tetua tertinggi dan pelindung Senluo. Mereka sama sekali tidak memandang Wu Qinghua. Bab 722 Tentu saja, ada yang tertarik dengan kecantikan Qinghua. Seorang pelindung tertawa, Wu Qinghua, karena Feng Feiyun tidak menginginkanmu lagi, mengapa kamu tidak ikut denganku? Menjadi selir saya jauh lebih bebas daripada menjadi selir ilahi Feng Feiyun. Jika Anda merasa kesepian dan ingin mencari pria di luar, wihara kami memiliki banyak pakar untuk Anda pilih. Saya yakin mereka akan memuaskan Anda. Haha. Penatua tertinggi lainnya tertawa, Hong Jin, jika Supreme Wu benar-benar menikahimu sebagai selir, apakah kamu bersedia membiarkan dia dan kami? Haha. Tidak, selama dia bahagia. Hong Jin tersenyum. Para ahli dari Shen Luo dengan tidak hati-hati mengejek Qinghua dengan segala macam kata-kata yang tak tertahankan. Wu Qinghua menggertakan giginya dengan kebencian yang ekstrim. Ekspresinya bergantian antara hijau dan putih. Seolah-olah orang-orang ini menginjak-injak harga dirinya. Dia hampir muntah darah karena marah. Siapa bilang kakakku tidak menginginkannya lagi? Adikku berkata jika ada yang berani tidak menghormati kakakku lagi, maka hari ini adalah hari kematian mereka. Little Demones sudah lama ingin menimbulkan masalah. Dia terbang dan mendarat di sebelah Wu Qinghua ketika Feng Fei Yun tidak memperhatikan. Suaranya jernih seperti oriole kecil, namun dingin dan jahat. Bahkan bidat tua pun diintimidasi olehnya. Banyak yang tahu siapa dia dan tahu bahwa dia tidak selembut dan semanis yang terlihat di permukaan. Dia adalah iblis kecil dengan sikap nakal dan jahat. Selain itu, bakatnya sangat tinggi. Hanya Kaisar Jin saat ini yang bisa dibandingkan dengannya di kalangan generasi muda. Kek, nada yang begitu besar. Apakah Feng Fei Yun benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Tetua pelindung Hong Jin berkata dengan dingin dengan ekspresi menghina di wajahnya. Jubah hitamnya berkibar di udara dan matanya yang panjang dan sipit dipenuhi rasa dingin yang dalam. Para pembudidaya lain dari Shen Luo juga mencibir di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Feng Fei Yun. Feng Fei Yun membunuh enam raksasa dan satu raksasa super dalam pertempuran terakhir. Ini mempermalukan mereka dan membuat mereka ingin memenggal kepala Feng Fei Yun untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Tuan muda itu melayang di atas platform batu giok dengan topeng hantu perak di wajahnya. Dia terlihat sangat tenang dengan tatapan yang dalam seolah-olah dia terisolasi dari dunia ini. Dia mengeluarkan aura yang tak terduga dan dengan malu-malu bertanya, apakah Feng Fei Yun benar-benar mengatakan itu? Tuan pemberontak dari Shen Luo terdiam setelah mendengar kata-katanya. Mereka sangat hormat padanya. Di mata mereka, dia adalah putra kebanggaan surga sejati. Selain itu, metodenya membuat mereka semua takut padanya. Mereka menghormatinya seperti dewa tetapi takut padanya seperti setan. Itulah yang kukatakan. Sebuah suara berlarut-larut bergema. Dengan itu, Feng Fei Yun sudah berdiri di depan Little Demones dan Wu Qinghua. Jubah birunya berkibar tertiup angin dengan sikap santai. Dia menunjukkan kecepatan yang mengerikan sebelumnya. Tetua dan pelindung tertinggi bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia muncul atau dari arah mana dia berasal. Hanya Dead and Life Walkers yang memperhatikan beberapa petunjuk dan menyipitkan mata mereka. Kaka, kamu sangat keren. Kata iblis kecil. Kata-kata Feng Fei Yun jauh lebih berbobot daripada Little Demones. Identitasnya terlalu istimewa. Dia adalah Raja Ilahi saat ini dan penerus Feng di masa depan selain memiliki pria iblis sebagai pendukungnya. Jika dia tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi hegemon di Jin di masa depan. Feng Fei Yun tidak punya pilihan. Karena Kitab Suci Ulat Emas, dia didorong ke pusat perhatian. Dia seharusnya tidak mencoba menjadi berani atau menunjukkan dirinya di depan umum. Namun, dia tidak bisa bersembunyi dibayang-bayang lagi. Dia harus keluar bahkan jika dia dikelilingi oleh semua orang. Ada tiga alasan untuk ini. Pertama, semua orang berpikir bahwa Wu Qinghua adalah wanitanya atau dia telah meninggalkannya. Meskipun ini adalah penyesatan oleh Kuil Sen Luo dan bukan kebenaran, semua orang di sini berpikir demikian. Apa yang dunia pikirkan tentang dia jika dia melihat Wu Qinghua ditangkap atau dibunuh oleh Kuil Sen Luo atau bahkan diambil sebagai selir? Oleh karena itu, saat ini dia sudah menunggang harimau, tidak bisa mundur, dan tidak punya pilihan selain menonjol. Kedua, semua orang tahu bahwa Little Demones adalah adik perempuan Feng Feiyun. Jika dia keluar, maka Feng Feiyun akan menjadi bahan tertawaan dunia jika dia tidak melakukannya. Ketiga, dan yang terpenting, Feng Feiyun ingin mengambil gelang segel darah dari empat iblis wanita. Dia harus mendapatkan empat tetes darah apapun yang terjadi. Semua orang tahu tentang situasi Feng Feiyun saat ini, jadi bagaimana mungkin Wu Qinghua tidak? Dia tahu bahwa Feng Feiyun memang mengolah kitab ulat sutra emas. Jika ini bocor, maka Feng Feiyun tidak akan bisa bertahan bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa. Namun, dia masih menonjol di hadapan begitu banyak ahli. Dia tidak bisa mengerti ini. Hanya apa yang direncanakan iblis ini? Wu Qinghua menatap punggung Feng Feiyun dan merasa bahwa iblis ini sama sekali tidak menyebalkan. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Feng Feiyun cukup berani, berani menantang Kuil Sen Luo untuk Wu Qinghua. Aku juga tidak akan berani melakukan ini jika aku berada di posisinya. Wajah Yie agak gemuk. Dia mengenakan jubah mewah dengan senyum lebar di wajahnya. Yin Go juga mengirim para ahli ke sini. Pemimpin mereka adalah Dongfang Yie, tapi kejeniusan mereka, Dongfang Jing Sui, tidak ada di sini. Bukankah normal bagi seorang pria untuk membela wanitanya? Bentak Long Qingyang. Yie memandang Long Qingyang dan dengan cepat menarik diri darinya, kamu tidak mengerti Wu Qinghua. Jika dia benar-benar dibuang oleh Feng Feiyun, dia tidak akan tinggal di rumah Yu Shou lagi. Aku bahkan tidak tahu apakah dia mau masih hidup. Bagaimana Anda tahu? Suara Long Qingyang lembut saat dia mendekat ke Yie. Seluruh tubuh Yie merinding, tetapi dia tetap tersenyum, saya telah bertemu banyak orang. Saya mungkin tidak 100% akurat, tapi setidaknya saya 99% akurat. Seorang pengusaha adalah seorang pengusaha. Mengapa kamu tidak datang dan menemui saya juga? Mata Long Qingyang semenarik sutra. Yie terbatuk dan tersanjung, Nona Long, kamu benar-benar yang tercantuk di dinasti Tianlong. Long Qingyang tertawa terbahak-bahak dan menutup mulutnya karena malu. Bei Ming Po Tian, Li Xiaonan, dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka juga. Bagi mereka, Feng Feiyun dan Tuan Muda Sesat adalah penantang terbesar. Salah satunya adalah jenius nomor satu di Jin sementara yang lain adalah nomor satu di daftar teratas. Mereka ingin melihat seberapa kuat mereka. Feng Feiyun bukan orang yang tidak rasional. Dia tahu bahwa situasinya tidak terlihat baik untuknya namun dia masih ingin keluar. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara dia dan Wu Qinghua? Seseorang tidak dapat memahami tindakan Feng Feiyun. Sulit untuk dikatakan. Seorang lelaki tua lainnya menggelengkan kepalanya, tetapi jika Feiyun benar-benar memiliki kitab suci, maka Kuil Sen Luo akan menjadi orang yang mendapat manfaat darinya. Terlalu sembrono dan impulsif. Dia masih muda dengan kepribadian yang kuat. Itu hanya seorang wanita, seorang pria tidak perlu khawatir tidak punya istri. Sejak kembalinya Raja Sesat, Kuil Sen Luo menjadi lebih sombong daripada Gunung Potala, bahkan istana. Mereka hampir menjatuhkan Jin. Hari ini, mereka mungkin belum tentu membunuh Raja Ilahi Dinasti saat ini sebagai pengorbanan. Setelah itu, mereka akan menaklukkan dunia dan menghancurkan dinasti saat ini. Haha! Anda benar-benar layak menjadi Raja Ilahi yang membantai semua makhluk hidup dalam jarak ribuan mil dalam kemarahan karena kecantikan. Hari ini, saya akhirnya melihatnya sendiri. Namun, Anda pikir Anda bisa melawan seluruh Dark Asura Hall sendirian. Anda telah melebih-lebihkan diri sendiri. Penegak Tetua Hong Jin berkata, Feng Fei Yun mengabaikan Hong Jin dan fokus pada Tuan Muda itu. Pada saat yang sama, Tuan Muda balas menatapnya. Aura khusus mengalir keluar seperti lautan bintang di langit. Itu memiliki aura yang agung dan suci tanpa sedikitpun kejahatan. Jiwa dari sepuluh ribu binatang bergegas keluar dari tubuh Feng Fei Yun dan mengubah daerah itu menjadi wilayah binatang. Aura ganas mereka berkumpul seperti segudang cahaya, menyilaukan mata. Hong Jin adalah orang penting dari faksi sesat. Tidak ada yang berani mengabaikannya seperti ini sebelumnya. Dia sangat marah dan mencibir, Feng Fei Yun. Apakah Anda pikir Anda dapat menakut-nakuti seorang ahli dari kuil kami hanya dengan satu kalimat? Maka saya akan mengutuk Anda, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Wu Qinghua hanyalah seorang pelacur. Luf. Sebuah gada besi besar dengan diameter lebih dari 10 meter runtuh seperti pilar yang runtuh. Hong Jin dihancurkan sampai mati oleh gada. Daging dan darahnya retak, dan tulangnya berubah menjadi ampas. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia meninggal. Darahnya membara di tubuhnya yang rusak seperti tungku yang terang. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Aura Feng Fei Yun menjadi menindas. Dia memalingkan muka dari tuan muda dengan 10 ribu jiwa binatang yang melayang di sekelilingnya. Dia berada di level ke-7 sekarang sehingga dia bisa menggunakan sebagian besar kekuatan tongkat itu. Satu serangan adalah 18 kali kekuatan normal. Beraninya kamu. Seorang tetua tertinggi tingkat 8 awal dari Shen Luo dengan marah membanting telapak tangannya ke udara, menciptakan tirai air dengan diameter beberapa ratus meter. Feng Fei Yun terlalu berani untuk membunuh seseorang di depan tuan muda dan kedua pejalan kaki itu. Jika mereka tidak memberinya pelajaran, bukankah semua orang berani menentang Shen Luo? Bab 723 Di atas kehampaan, sinar cahaya hitam membubung ke langit dan berubah menjadi pilar cahaya hitam yang menembus 9 langit. Energi jahat memenuhi langit. Para pemimpin jalan jahat dari kuil Shen Luo semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka membentuk segel tangan dan merapal mantra. Energi iblis Feng Fei Yun melonjak di sekelilingnya. Dia mengayunkan tongkatnya lagi dan mengaktifkan seratus formasi. Mereka berubah menjadi pilar raksasa dan langsung menghancurkan tetua tertinggi pertama dari langit. Dia adalah mandat surga tingkat 8 awal tetapi dia masih tidak bisa menghentikan tongkatnya. Dia jatuh langsung dari langit dengan enam atau tujuh tulang patah. Grand Elder ingin menstabilkan tubuhnya dan bergegas ke atas. Mati. Feng Fei Yun mengayunkan tongkatnya lagi. Panjangnya mencapai beberapa ratus meter dan tampak seperti gunung yang terbuat dari baja. Itu meledakan kepala tetua tertinggi dengan darah mengalir keluar. Tubuhnya jatuh dari langit dan menghancurkan tanah. Batang itu tenggelam puluhan meter ke tanah dan sesepuh tertinggi diubah menjadi pati daging. Pada saat yang sama, para penguasa sesat dari Shen Luo juga melepaskan seni mereka. Ada raksasa tingkat ketujuh di antara mereka serta raksasa super tingkat delapan. Lusinan dari mereka menyerang pada saat yang sama dengan seni sesat yang menghancurkan bumi. Langit berubah warna seolah-olah telah berubah menjadi ruang hampa. Tidak ada satu helai udara pun yang bisa mengalir. Di kejauhan, ekspresi semua pembudidaya sangat berubah. Mereka dengan cepat berlari sejauh seribu mil. Apa yang bisa mereka lakukan? Ini adalah serangan gabungan dari lusinan raksasa, jadi kekuatan penghancurnya tak terbayangkan. Bahkan bumi akan retak terbuka. Hanya Kuil Shen Luo yang memiliki kekuatan untuk memobilisasi puluhan raksasa. Banyak orang merasa bahwa Feng Fei Yun pasti sudah mati. Serangan gabungan dari lusinan raksasa tidak terbayangkan. Itu cukup untuk menyapu seluruh prefektur. Meong Kemudian, dia memuntahkan seberkas cahaya putih dari mulutnya, dan sosok yang mengesankan terbang keluar darinya. Setelah melihat sosok ini, Feng Fei Yun berhenti dan mundur dua langkah. Dia mengeluarkan cincin roh tak terbatas dan mengaktifkan lima diagram. Diagramnya tampak seperti lima alam semesta berbeda yang melindungi Little Demones dan Wu Qinghua. Tubuh Feng Chi menegang. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi matanya yang kosong tiba-tiba memancarkan listrik. Mereka sama mempesonannya dengan dua bintang. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat lusinan mantra jahat. Aura yang luas dan kuno meletus dari tubuhnya, dipenuhi dengan hukum hidup dan mati serta hukum langit dan bumi. Dia membuka mulutnya dan menelan semua teknik iblis ke dalam perutnya. Dia seperti ikan paus yang sedang menghisap air, tampak sangat santai. Apa? Rahang semua orang jatuh ke tanah. Serangan puluhan raksasa ditelan oleh mulut seseorang. Seberapa menakutkankah orang ini? Para penguasa sesat dari Kuil Senluo juga ketakutan. Mereka menatap Feng Chi seolah-olah dia adalah monster. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka dan membeku di tempat. Hati-hati. Life Walker dan Death Walker berteriak hampir bersamaan. Tubuh mereka bergerak dan langsung berdiri di depan puluhan pemimpin jalan jahat, masing-masing memadatkan teknik jahat terkuat mereka. Life Walker mengeluarkan cetakan telapak tangan Buddha. Itu adalah gunung lima jari tanpa batas, salah satu dari dua belas teknik jahat besar. Sebuah gunung besar seukuran telapak tangan jatuh. Death Walker melepaskan pantom kaisar jahat. Bayangannya menjadi setinggi beberapa ratus meter seperti proyeksi raksasa. Ini juga salah satu dari dua belas hukum jasa sesat besar. Pada saat itu, Feng Chi membuka mulutnya lagi dan memuntahkan seni iblis yang telah dia serap ke dalam tubuhnya. Namun, seni iblis telah berputar bersama dan berubah menjadi semburan seni iblis. Kekuatannya menjadi lebih ganas dan terbang kembali ke arah yang berlawanan. Para pemimpin jalan jahat sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi hijau. Keringat terus bercucuran di wajah mereka. Jika bukan karena Life Walker dan Death Walker yang menghalangi di depan mereka, mereka pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Ledakan Life Walker dan Death Walker bekerja sama untuk memblokir serangan itu. Keduanya dipaksa mundur lebih dari 10 mil. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat melihat Feng Chi, yang berdiri di puncak gunung. Mereka merasakan kejutan yang tak terlukiskan. Life Walker dan Death Walker berada di puncak mandat surga tingkat 9. Life Walker telah mencapai ambang Enlightened Bang, diambang menjadi Enlightened Bang setengah langkah. Meskipun kekuatan gabungan mereka, mereka masih dirugikan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mungkinkah pria ini adalah makhluk tercerahkan setengah langkah? Atau apakah dia adalah makhluk yang tercerahkan? Raksasa tertinggi. Mata Tuan Muda itu bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah dua jiwa Buddha memadat di pupilnya. Raksasa agung, empat kata ini cukup mengejutkan. Mereka mewakili kecakapan pertempuran terkuat di bawah makhluk tercerahkan, bahkan lebih kuat dari makhluk tercerahkan setengah langkah. Hanya para jenius sejarah di tingkat ke-9 dari mandat surga yang dapat dianggap sebagai raksasa tertinggi. Para pembudidaya dikejauhan mendengar kata-kata Tuan Muda itu, dan saling bertukar pandang kaget. Itu adalah pahlawan tertinggi dari sejarah Feng. Kudengar dia meninggal lebih dari seribu tahun yang lalu dan merangkak keluar dari kuburnya beberapa tahun yang lalu. Dia adalah mayat tapi masih memiliki kecerdasan. Meskipun telah berubah menjadi mayat jahat, itu bahkan lebih kuat dari seribu tahun yang lalu. Tidak heran mengapa Feng Feiyun begitu tak kenal takut. Jadi dia menggali leluhur ini dari Feng. Jika Raja Sesat tidak keluar, siapa yang bisa menghentikannya? Kuil Sen Luo dalam masalah besar kali ini. Tak seorang pun di bawah makhluk tercerahkan dapat menghentikan raksasa tertinggi. Huff. Dia masih raksasa tertinggi setelah berubah menjadi mayat. Benar-benar lelucon. Dia belum mencapai transformasi keempat. Pikirannya tumpul, tubuhnya kaku dan reaksinya lambat. Bahkan kekuatan raksasa tertinggi tidak perlu ditakuti. Si Taluo berkata dengan muram. Si Taluo adalah mandat surga tingkat 9 puncak, salah satu penguasa tertinggi di Sen Luo. Gelarnya adalah Deat Walker, sinonim untuk kematian. Seni sesat terlarang ini digunakan untuk menentukan hidup dan mati makhluk hidup. Ledakan. Iga pasang sayap hitam muncul di punggung Sitaluo, dan dia berubah menjadi kelelawar iblis yang sangat besar. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar yang tajam. Kulitnya hitam pekat, dan jika dilihat lebih dekat, orang bisa melihat sisik halus di atasnya. Dia adalah eksistensi tertinggi di bawah Enlightened Bang dan belum pernah bertemu lawan yang layak. Bahkan mereka yang disebut sebagai nenek moyang tercabik-cabik oleh cakarnya. Dia tidak percaya bahwa raksasa tertinggi begitu menakutkan dan ingin melawan Feng Chi. Feng Chi berdiri dengan tenang di puncak gunung, mengenakan baju besi putih. Jubah di punggungnya sudah lama membusuk dan penuh lubang, tapi masih berkibar tertiup angin. Kata, Feng, terukir di bagian belakang armor. Tampaknya mewakili kebanggaan nama keluarganya. Cincin angin naik di sekitar tubuhnya, akhirnya berubah menjadi badai yang melolong dan meraung. Seluruh dunia dipenuhi dengan deru angin, dan awan serta kabut tersebar. Dia sepertinya telah menjadi pusat dari dunia yang hebat ini. Ledakan. Sitaluo menyerang dengan telapak tangan sementara Feng Chi perlahan menunjuk dengan satu jari. Keduanya bertabrakan, menciptakan ledakan yang menggelegar. Feng Chi berdiri di sana tanpa bergerak sementara Sitaluo dikirim terbang kembali. Tato skala di telapak tangannya hancur dan luka berdarah muncul. Sangat kuat. Sitaluo merasakan bahaya yang kuat. Sesosok muncul di matanya, tumbuh semakin besar hingga memenuhi matanya. Feng Chi sudah ada di depannya, perlahan menyerang dengan telapak tangannya, mematahkan sayap hitam Sitaluo. Darah menyembur keluar. Sitaluo mengangkat tangannya dan kabut jahat hitam muncul di telapak tangannya. Di dalamnya ada segel pembalikan surga kuno, artefak roh yang menakutkan. Formasi dan roh artefak di dalam segel diaktifkan, memancarkan sinar yang menyilaukan seolah-olah dia sedang memegang lampu kuno di tangannya. Ledakan. Telapak tangan Feng Chi hancur, menghancurkan cahaya artefak roh. Sitaluo dan anjing laut itu dikirim terbang puluhan mil jauhnya, menabrak puncak gunung dan keluar dari puing-puing. Sitaluo batuk darah, tangannya berlumuran darah dan dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Feng Chi tidak menyerang lagi dan diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin seperti salju yang sepi. Feng Feiyun menganggup di kejauhan, juga kagum dengan kehebatan pertempuran Feng Chi. Ini memang jenius nomor satu dalam sejarah Feng. Jika dia bisa mencapai transformasi keempat, kecerdasannya akan kembali dan kultivasinya akan mencapai level berikutnya. Dengan bakat tertingginya, dia akan mampu melawan Feng Mo dan tidak perlu khawatir tentang ancaman Feng Mo lagi. Tentu saja, pikiran-pikiran ini melintas di benak Feng Feiyun. Detik berikutnya, dia dan Little Demones berdiri di kiri dan kanan Feng Chi, memelototi para ahli sesat. Feng Feiyun menyilangkan tangannya dan tersenyum, Tuan Muda, bisakah kita berbicara dengan baik sekarang? Raksasa jahat dari kuil asura kegelapan semuanya sangat terkejut. Mereka sangat takut pada Feng Chi yang berdiri di samping. Dia hanyalah dewa perang yang tak terkalahkan. Bahkan seseorang seperti Deat Walker pun dikalahkan. Siapa lagi yang bisa melawannya? Tuan Muda terdiam, Feng Chi jelas merupakan faktor yang tidak terduga. Jika Shen Luo benar-benar bertarung melawan Feng Feiyun hari ini, bahkan jika mereka dapat membunuh Feng Feiyun dan mengambil kitab suci darinya, mereka masih akan menderita banyak korban. Ini adalah harga yang tidak mampu mereka bayar. Sekarang, kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Tuan Muda itu dengan malu-malu berkata, Feng Feiyun tidak peduli dengan nada menghina pihak lain dan tersenyum, sebenarnya aku di sini untuk melunasi beberapa hutang untukmu dan mengambil kembali beberapa barang dari kuilmu. Apakah Anda masih ingat rumah Yu Shou dari setengah tahun yang lalu? Bab 724 Tuan Muda tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya menjadi agak jauh dan mendalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Feng Feiyun melanjutkan, Apakah kamu ingat pelayan Suprim Wu, Yu Lao? Gadis imut dan lugu yang tinggal di Kambis Master untuk berkultifasi buddhisme, seorang gadis dengan hati yang murni. Para ahli dari kekuatan lain menjadi bingung dan mendengarkan dengan seksama. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Feng Feiyun. Kenapa dia tiba-tiba membawa seorang gadis kecil dari rumah Yu Shou? Bagaimana mungkin percakapan antara dua pembangkit tenaga listrik memunculkan seorang biarawati buddha rendahan? Wu Qinghua menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa Feng Feiyun sedang berbicara tentang pembantunya, gadis yang sedang hamil. Dia ingin menghentikan Feng Feiyun karena masalah ini menyangkut reputasi rumah Yu Shou. Namun, Feng Feiyun memelototinya dan memarahinya, memaksanya mundur. Kakak Wu, jangan khawatir, kakakku tahu apa yang dia lakukan. Little Demones bertingkah seperti orang dewasa dengan ekspresi serius dan tatapan tulus. Dia menarik tangan Wu Qinghua dan dengan lembut menghiburnya. Seolah-olah dia telah mengalami lebih dari Wu Qinghua dan telah melihat semua masalah di dunia. Ekspresi Wu Qinghua agak tidak wajar setelah dimarahi oleh Feng Feiyun sebelumnya. Meskipun Feng Feiyun tidak galak dan matanya tidak dingin, dia masih takut dan mundur selangkah setelah dipelototi oleh Feng Feiyun. Bagaimana dia bisa mundur selangkah di depan iblis ini? Apakah dia seharusnya takut padanya? Yu Lao, bibir tuan muda itu bergerak. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya memanggil nama seseorang. Feng Feiyun menganggup dan tersenyum, benar, dia mengandung anakmu. Tapi sekarang, keduanya sudah mati, dibunuh oleh seni terlarang dari Kuil Senluo. Mereka terbunuh di kehampaan, satu mayat dan dua nyawa, sungguh sebuah tragedi. Kasihan gadis itu masih tergila-gila dengan kekasihnya, menunggunya menjemputnya. Kasihan anak yang belum lahir yang meninggal sebelum datang ke dunia ini. Bagaimana bisa begitu menyedihkan? Feng Feiyun masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi mata tuan muda itu menjadi dingin. Gelombang aura naga jahat terpancar dari tubuhnya, agung dan dingin. Gambar ki dari seratus naga yang memenjarakan seorang buda keluar dari kepalanya dan menelan langit. Semua orang bisa melihat bahwa dia marah sekarang. Tuan muda itu mengepalkan tinjunya dan jubahnya berkibar sebelum perlahan rileks. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan auranya. Gambar ki dari seratus naga juga kembali ke tubuhnya. Dia mengertakan gigi dan menghela nafas. Feng Feiyun, kamu sepertinya terlalu banyak ikut campur. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, saya berutang budi pada rumah Yusou. Supreme Wu dan Tuan Tan Zai memberi saya wewenang penuh untuk menyelidiki masalah ini. Kehamilan gadis itu, kehilangan harta yang besar, dan kematian seorang anak, ini semua adalah kesalahanmu, Tuan Muda. Namun Anda merusak reputasi 10.000 tahun rumah Yusou dan bahkan kehilangan dua nyawa tak berdosa. Apakah Anda akan membiarkan masalah ini berlalu hanya karena Kuil Sen Luo mendominasi? Para pembudidaya di kejauhan memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Jadi ternyata seseorang dari Kambis Master sedang hamil. Namun, itu bukan Wu Qinghua melainkan salah satu pengikutnya. Dia ditipu oleh Tuan Sesat Muda dan bahkan membantunya mencuri harta dari Kambis Master. Rumah Yusou, di sisi lain, takut akan kekuatan besar Kuil Sen Luo dan kehancuran reputasinya selama 10.000 tahun. Jadi, itu melakukan yang terbaik untuk menekan masalah ini. Banyak orang berpikir bahwa Wu Qinghua ditipu oleh Feng Feiyun dan mengandung anak Feng Feiyun. Kemudian, dia ditinggalkan oleh Feng Feiyun. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Itu semua adalah rumor yang dibuat oleh Kuil Sen Luo untuk menutupi kejahatan Tuan Muda. Sekarang, kebenarannya terungkap. Ada banyak faksi yang berhubungan baik dengan rumah Yusou. Mereka marah, tapi tidak ada yang membela rumah Yusou. Bagaimanapun, ini adalah Kuil Sen Luo. Di luar Feng Feiyun yang berani, siapapun yang berani mengkritik Kuil Sen Luo akan dibunuh keesokan harinya. Di hadapan kekuatan yang sangat kuat, hanya ada beberapa orang yang masih bisa berdiri. Banyak yang mengagumi keberanian Feng Feiyun. Paling tidak, Feng Feiyun berani melakukan sesuatu yang tidak berani mereka lakukan. Tentu saja, beberapa mencibir dalam pikiran mereka, berpikir bahwa Feiyun adalah seorang idiot. Setelah menyinggung Tuan Muda Sesat dan Kuil Sen Luo, dia tidak akan bisa hidup lebih dari beberapa hari. Tuan Muda bertanya, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa itu adalah saya? Feng Feiyun tersenyum tanpa komitmen, karena tidak ada orang biasa yang dapat membuat seorang gadis budis muda jatuh cinta dengan seorang pria dalam satu malam. Pria ini pasti seorang biksu dengan dharma yang mendalam, dan dia juga harus sangat tampan dan luar biasa. Jika Anda melepas topeng Anda, saya yakin tebakan saya benar. Tuan Muda, Anda juga harus menjadi seorang kultifator Buddha. Bei Ming Potian dan Li Xiaonan juga menoleh sambil tersenyum. Jelas, mereka juga tertarik dengan masalah ini. Feiyun mencela diri sendiri dengan berkata, Setidaknya, aku tidak memiliki pesona yang cukup untuk membuat seorang wanita jatuh cinta padaku hanya dalam satu malam. Aku sangat mengagumimu karena ini. Itu akan sia-sia untukmu untuk menjadi seorang beku. Tuan Muda itu tentu saja tidak melepas topengnya. Dia tersenyum dan berkata, ini hanya tebakanmu. Ya, ini memang spekulasi saya. Namun, saya mendengar dari seorang ahli dari Sen Luo bahwa Anda hanya memiliki satu kaki di masa lalu, sebuah cacat alami. Tapi sekarang, Anda memiliki dua kaki. Bukankah kamu mengolah teknik dari rumah Yusou untuk menumbuhkan kaki yang lain? Feng Feiyun menyeringai. Tuan Muda itu dulunya cacat. Little Demones meregangkan lehernya dan menatap kaki Tuan Muda itu. Pada akhirnya, Feng Feiyun memukul kepalanya lagi. Apa yang kamu lihat? Ledakan. Dia merasakan sakit di kepalanya. Dia dengan cepat menarik lehernya dan menggosok kepalanya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia mengeluh bahwa Feiyun akan membuatnya konyol di masa depan. Kerumunan gempar. Tuan Muda itu sebenarnya lumpuh karena dia mengolah teknik Buddha dari rumah Yusou. Ini pasti alasan mengapa dia mencuri teknik dari rumah Yusou. Pada saat yang sama, beberapa orang bertanya-tanya teknik apa yang bisa menumbuhkan kembali kaki yang patah. Betapa ajaibnya ini. Tuan Muda itu cukup pahit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara. Seorang pria yang ingin mencapai hal-hal hebat tidak perlu mengorbankan seorang wanita. Yulau. Dia pantas mati. Aku membunuhnya untuk memutuskan semua karma. Tanpa karma, tidak akan ada lagi. Belenggu. Seseorang tanpa belenggu tidak memiliki kelemahan dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Feng Feiyun, kamu jauh lebih rendah dariku dalam hal ini. Kamu tidak tahu malu, Wu Qinghua penuh kebencian dan ingin mengutuk Tuan Muda itu. Namun, dia tidak dapat menemukan satu kata pun untuk melakukannya. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, kamu tidak membunuh Yulau. Akulah yang membunuhnya. Feng Feiyun, kamu tidak bisa membunuh wanitamu sendiri hanya karena kamu tidak bisa membunuh orang lain. Tuan Muda itu membalas. Feng Feiyun membalas, jika kamu benar-benar ingin membunuh Yulau, kamu bisa membunuhnya saat kamu mengambil harta itu dan memotong semua petunjuknya. Aku tidak akan bisa melacakmu saat itu, tapi kamu tidak melakukannya. Jangan lakukan itu, tetapi Anda tidak melakukan itu, yang berarti Anda juga orang yang bimbang. Orang yang membunuh Yulau pasti orang lain, dan jika tebakanku benar, orang itu adalah Kaisar jahat. Ledakan. Setelah dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Mungkin ekspresi Tuan Muda Kaisar sesat juga berubah. Namun, dia memakai topeng, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Mereka hanya bisa melihat bahwa dia sedikit mengepalkan tinjunya. Feng Feiyun terlalu berani. Bahkan Tuan Muda tidak berani mengatakan hal buruk tentang Raja Sesat, tetapi dia sebenarnya berani mengatakannya di depan begitu banyak orang. Benar-benar mengejar kematian. Ekspresi Wu Qinghua berubah. Meskipun dia menduga bahwa Raja Sesat berada di balik kematian Yulau, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Itu berarti kematian dan bahkan kehancuran seluruh rumah Yusou. Siapakah Raja Sesat itu? Seseorang berani mengatakan bahwa dia terkait dengan kematian wanita biasa. Ini akan sangat merusak reputasinya. Bahkan jika Raja Sesat memberikan perintah ini, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Namun, Feng Feiyun melakukannya tanpa keraguan sedikitpun. Siapakah Raja Sesat itu? Dia ingin menggulingkan dinasti Jin untuk menjadi kaisar berikutnya. Bagaimana dia bisa dengan santai mengatakan hal seperti itu? Bahkan seseorang seperti Tuan Muda itu mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Banyak orang menatap Feng Feiyun seolah-olah dia adalah orang mati. Tak seorang pun di dinasti Jin akan dapat melindunginya jika dia ingin membunuh seseorang. Feiyun, di sisi lain, sepertinya tidak memahami tatapan orang-orang ini. Dia tersenyum dan berkata, Sebenarnya, saya tidak bertanya kepada orang-orang dari kuil hutan apakah Anda lumpuh di masa lalu. Apakah Anda memiliki satu atau dua kaki? Itu hanya tebakan, hanya tes acak. Haha, aku tidak berharap kamu mengakuinya sendiri. Saya tidak berharap Tuan Muda mengakuinya sendiri. Artinya semua tebakan saya benar. Feng Feiyun, aku harus mengakui bahwa kamu sangat pintar. Analisismu tepat. Anda pikir Anda bisa menegakkan keadilan untuk Yu Lao? Anda pikir Anda bisa mendapatkan keadilan untuk rumah Yu So? Anda perlu tahu bahwa Anda telah membuat lebih banyak kesalahan daripada saya. Anda telah membunuh lebih banyak orang yang tidak bersalah daripada saya dan menyakiti lebih banyak wanita daripada saya. Siapa yang bisa mendapatkan keadilan bagi mereka? Bajingan terbesar di dunia bukanlah aku, itu kamu. Tuan Muda Kaisar sesat berdiri dengan tangan terkatup di belakang, memancarkan aura yang luar biasa. Dia tidak menyangkal bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya mengakuinya. Bab 725 Feng Feiyun tersenyum acu tak acu, kunci keadilan terletak pada apakah saya memiliki alasan yang baik atau tidak. Karena saya memiliki alasan yang baik untuk melakukannya, mengapa saya tidak melakukannya sendiri? Tuan Muda berkata, Budis Supreme Wu, kamu juga menginginkan keadilan. Feng Feiyun menjadi gugup dan berpikir bahwa Tuan Muda ini memang tangguh. Dia menghindari poin utama dan fokus pada hal sepele, menargetkan Wu Qinghua dan bahkan rumah Yu So di belakangnya. Jika Wu Qinghua benar-benar setuju untuk membiarkan Feng Feiyun datang untuk mencari keadilan bagi rumah Yu So, maka itu berarti dia ingin rumah Yu So dan Kuil Sen Luo saling bertentangan. Ini akan menciptakan musuh yang kuat untuk rumah Yu So dan bahkan menyebabkan kehancuran rumah Yu So. Wu Qinghua berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Tuan Muda itu hanya mengajukan satu pertanyaan tapi itu cukup untuk menempatkannya dalam dilema. Feng Feiyun menatap mata perjuangan Wu Qinghua. Matanya redup dan bibirnya terbuka. Dia tahu bahwa dia akan memilih kompromi di bawah paksaan Tuan Muda. Feng Feiyun menghajarnya habis-habisan dan berkata, Aku sudah membayar kembali budi yang kuberikan pada rumah Yu So di Kuil Jalan Kuno, tapi rumah Yu So berhutang budi lagi padaku di Gunung Kuali Perunggu. Karena rumah Yu So berhutang budi padaku, aku tidak bisa. Saya tidak meminta apapun kepada biarawati itu, jadi saya hanya bisa meminta Kuil Sen Luo untuk apa yang mereka berhutang kepada saya. Haha, rumah Yu So berhutang budi padamu, tetapi kamu meminta kompensasi Kuil Sen Luo. Feng Feiyun, logika macam apa ini? Seorang tetua tertinggi mencibir. Mata Feng Feiyun menjadi dingin, karena Kuil Sen Luo berhutang pada rumah Yu So. Ini seperti Zhang San berhutang uang pada Li Si tetapi tidak dapat membayarnya kembali. Wang Wu berhutang uang kepada Zhang San, jadi pada prinsipnya, Li Si dapat meminta kompensasi kepada Wang Wu. Haha, Anda ingin menjadi Li Si, tapi Dark Asura Hall kami jelas bukan Wang Wu. Unggung Deat Walker masih berlumuran darah, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Matanya masih setajam biasanya, seperti utusan raka. Feng Feiyun tersenyum dingin dan berkata, saya khawatir Anda tidak memiliki keputusan akhir di sini. Deat Walker sangat dingin dan geram. Itu mengulurkan telapak tangan, yang berubah menjadi telapak tangan besar di kehampaan. Energi jahat yang tak berujung terkondensasi, dan puluhan ribu hukum dao berkumpul, membawa serta kekuatan pembunuh yang tak tertandingi. Unggungan gunung retak sedikit demi sedikit karena tekanan, dan mereka terdorong ke samping. Bang! Mata Feng Chi memancarkan dua sambaran petir, langsung menghancurkan cetakan tangan Deat Walker dan mengubahnya menjadi gumpalan asap. Deat Walker mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia sangat takut pada Feng Chi dan tidak menyerang lagi. Tuan Muda Kaisar jahat akhirnya membuka mulutnya dan berkata, pembayaran seperti apa yang kamu inginkan? He he, Anda masih tidak tahu apa yang saya inginkan. Mata Feng Feiyun menyapu ke empat iblis wanita dari Shen Luo. Tatapannya berhenti sejenak pada gelang darah mereka sebelum melanjutkan, Tuan Muda, Anda membunuh seorang biarawati Buddha dari rumah Yusou, saya khawatir Allah Shen Luo akan membutuhkan empat iblis wanita untuk membayar Anda. Banyak orang mengutuk Feng Feiyun karena tidak tahu malu. Di permukaan, sepertinya dia sedang mencari keadilan untuk rumah Yusou. Kenyataannya, dia mengincar ke empat iblis wanita dari Shen Luo Hall. Setiap pembudidaya dengan sedikit status di Jin tahu bahwa Feng Feiyun telah membunuh tiga iblis wanita dari Shen Luo Hall. Sekarang, Feng Feiyun mencapai cakar jahatnya ke arah empat iblis wanita yang tersisa. Selain itu, dia secara terbuka meminta mereka dari Tuan Muda. Betapa berani dan sombongnya. Tentu saja, beberapa sangat merasakan sesuatu dan merasa kagum pada Feiyun. Lagi pula, tidak terlalu banyak orang di dunia ini yang bisa memaksa Tuan Muda yang sesat itu untuk berkompromi. Tuan Muda sepertinya telah memprediksi permintaan ini dari Feng Feiyun dan tersenyum. Oh, Feng Feiyun. Feng Feiyun, jika suatu hari kau berhenti memikirkan wanita, aku tidak akan bisa menemukan kelemahanmu lagi. Saat itu, aku mungkin benar-benar takut padamu. Pria yang memperlakukan wanita sebagai kelemahannya pasti pria yang takut pada wanita. Haha, Feng Feiyun tersenyum dan mengedipkan mata. Apakah kamu tidak takut mereka berempat akan menjadi mata-matamu dan membunuhmu di perut mereka suatu hari nanti? Tuan Muda itu bertanya. Keempat iblis wanita itu pernah menjadi yang tercantuk di aula mereka. Mereka cukup berbakat selain cantik tiada taraf. Beberapa memiliki aura genit dan menggoda sementara yang lain murni dan cantik. Seseorang bahkan tidak memiliki jejak kejahatan pada mereka, seperti peridari gerbang daois. Wanita iblis tidak selalu berarti bahwa mereka adalah wanita iblis. Mereka yang tidak mengenal mereka akan berpikir bahwa mereka adalah orang suci yang turun ke dunia fana. Kematian tidak bisa dihindari. Lebih baik mati di perut wanita daripada di bawah kaki mereka. Feng Feiyun berkata, apakah Tuan Muda akan membayar hutang ini atau tidak? Semua orang menjadi gugup, menunggu keputusan Tuan Muda. Jika Tuan Muda berkompromi dan menyerahkan keempat iblis wanita itu kepada Feng Feiyun, itu berarti dia telah kalah dalam pertaruhan ini. Jika Tuan Muda Kaisar sesat menolak untuk berkompromi, maka pasti akan ada pertempuran yang mengguncang dunia hari ini. Tuan Muda pasti tidak akan berkompromi. Kuil Sen Luo telah sangat menderita dari tangan Feng Feiyun. Jika Tuan Muda berkompromi lagi dan menyerahkan keempat iblis wanita itu kepada Feng Feiyun, mengingat gaya Feng Feiyun, mereka akan dihancurkan olehnya. Reputasi Kuil Sen Luo akan jatuh ke titik terendah dan itu tidak baik untuk menyatukan vaksi sesat atau bahkan seluruh dinasti Jin. Seorang lelaki tua menganalisis. Keempat iblis wanita dari Sen Luo juga menjadi gugup. Mata cantik mereka berkedip antara Tuan Muda dan Feiyun. Meskipun mereka secantik peri dengan talenta hebat, mereka tidak bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Keputusan ada di tangan dua jenius top ini. Tentu saja kita harus melakukannya. Tuan Muda merenung sejenak sebelum melanjutkan, Yang Mulia, Anda adalah satu-satunya raja dari dinasti Jin selain menjadi jenius nomor satu generasi muda. Bukan hal yang buruk bagi mereka berempat untuk mengikuti Anda. Plus, kami memiliki raksasa tertinggi di sini hari ini. Kehilangan empat wanita lebih baik daripada kehilangan puluhan raksasa. Tuan Muda Kaisar jahat benar-benar berkompromi dengan mudah. Bahkan Feng Feiyun merasa ini tidak nyata. Dia merasa bahwa Tuan Muda itu masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia bukan seseorang yang akan menyerah begitu saja. Keempat iblis wanita itu montok dan mempesona, tampak seperti empat makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Mereka dengan santai berjalan ke Feng Feiyun dengan senyum di wajah mereka. Terlepas dari apakah senyum mereka asli atau palsu, hanya melihat mereka tersenyum pada Anda sudah sangat menyenangkan. Feng Feiyun terkadang bertanya-tanya apakah dia harus seperti Li Xiaonan dan mendapatkan beberapa pelayan yang kuat dan band yang cantik. Namun, ide ini hanya terlintas di benaknya sebelum Feng Feiyun menyerah. Feng Feiyun tidak sebebas Li Xiaonan. Dia memiliki musuh di seluruh dunia dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Membawa banyak wanita bersamanya adalah bunuh diri. Feng Feiyun telah lama mengincar pelayan dan pembawa pesan musik Li Xiaonan. Dia ingin mengambil beberapa dari mereka untuk menghangatkan tempat tidurnya beberapa kali tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Itu sebabnya, jumlah dan kecantikan wanita memang sesuatu yang bisa dibanggakan pria. Namun, jika kultivasi seseorang tidak cukup kuat, maka tidak peduli berapa banyak wanita yang dimilikinya, itu hanya akan menghasilkan topi hijau. Feng Feiyun memanggil esensi senjatanya dan langsung memotong gelang darah di pergelangan tangan keempat iblis wanita itu. Empat tetes darah terbang keluar dan Feng Feiyun dengan hati-hati menempatkannya ke dalam empat kotak giyok dingin. Dia menyegelnya dengan lapisan formasi dan dengan hati-hati menyimpannya. Termasuk setetes darah yang didapatnya dari Bai Ruk Sui, ini adalah tetes kelima yang dia kumpulkan. Hanya gelang Wan Siang Chen dan Lu Li Wei yang tersisa. Feng Feiyun melihat keempat iblis wanita dan menemukan bahwa mereka semua adalah wanita cantik. Senyum muncul di wajahnya saat dia bergerak dengan kecepatan kilat untuk sepenuhnya melumpuhkan kultivasi mereka. Mereka mengerang dan menjadi sangat pucat. Tubuh mereka gemetar dan jatuh ke tanah. Mereka tidak percaya bahwa Feng Feiyun akan melumpuhkan kultivasi mereka. Mereka mengertakan gigi dan membenci Feng Feiyun sampai ke intinya. Feng Feiyun tersenyum, Wu Qinghua, Anda kehilangan seorang murid. Sekarang, saya akan memberi Anda empat lagi. Kempat iblis wanita ini sangat berbakat. Jika mereka mengembangkan hukum jasa Buddha yang paling ortodoks, mereka akan dengan cepat memulihkan kultivasi mereka. Namun, jika mereka terus mengembangkan hukum jasa sesat, saya khawatir mereka akan meledak sendiri. Dia tidak hanya berbicara dengan Wu Qinghua, tetapi juga dengan empat iblis wanita. Ini adalah tamparan ke wajah kuil di depan semua orang. Banyak pemimpin sesat sangat marah dan ingin bergegas dan memukuli Feng Feiyun. Tuan muda tetap tenang dan meninggikan suaranya, tidakkah kalian semua ingin tahu harta apa yang saya curi dari rumah Yusou? Ekspresi Wu Qinghua sangat berubah sementara Feng Feiyun mengerutkan kening dengan firasat buruk. Setelah keingin tahuan semua orang tersulut, dia berkata, hanya ada satu seni di dunia ini yang dapat menumbuhkan kembali kaki yang patah dan menumbuhkan kembali daging, dan itu adalah kitab suci ulat sutra emas. Itu memang telah ada dan berada di rumah Yusou. Saya hanya mengambil salinan hari itu dan saya sudah mengembalikannya. Ada versi yang lebih lengkap di rumah Yusou. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa bertanya kepada Supreme Wu. Haha. Suara kuatuan muda bergema sejauh ribuan mil. Semua pembudidaya yang datang ke Kuali Perunggu adalah yang pertama mengetahui hal ini. Itu menyebabkan keributan besar dan membuat darah semua orang mendidih. Jadi kitab sucinya ada di rumah Yusou. Pasti begitu. Hanya satu dari tiga kitab besar, kitab ulat sutra emas, yang bisa begitu ajaib. Tidak heran mengapa Feiyun begitu kabur sebelumnya, Tuan Muda menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan salinan kitab ulat sutra emas ini. Itulah kebenarannya. Banyak leluhur dari kekuatan yang berhubungan baik dengan rumah Yusou memiliki keserakahan di mata mereka. Para pembudidaya dari kekuatan lain tidak menginginkan apapun selain membunuh jalan mereka ke rumah Yusou dan mengambil kitab suci untuk diri mereka sendiri. Feng Feiyun, jangan salahkan aku karena kejam jika kamu menginginkan keadilan untuk rumah Yusou. Langkah Tuan Muda itu kejam. Satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat rumah Yusou jatuh ke dalam kutukan abadi. Bab 726 Fakta bahwa rumah Yusou memperoleh kitab suci ulat emas selalu menjadi rahasia. Banyak murid di rumah Yusou tidak mengetahuinya karena bencana akan menimpa rumah Yusou jika sampai bocor. Seseorang datang untuk menanyakan tentang Wu Qinghua. Ini adalah biksu tua dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Matanya sedalam jurang ilahi. Dia berasal dari kuil naga besar dari dinasti naga langit, surga raja kuil dari kuil naga besar. Kultifasinya tak terduga dan sangat kuat. Jenggot dan alis biksu tua seputih salju, memancarkan aura hikmat. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan bertanya, Amitabha, bolehkah saya bertanya kepada rekan Wu apakah kitab suci itu benar-benar ada di rumah Yusou? Kultifasi biksu tua ini sangat menakutkan. Dia memberikan perasaan bahwa dia bisa terbang kapan saja hanya dengan berdiri di tanah. Bibir Wu Qinghua berkilau dan wajahnya secantik bunga pir. Dia tampak seperti wanita dalam lukisan dengan jubah Buddha. Dia tetap diam untuk waktu yang lama. Dia secara alami bisa mengatakan, tidak, tetapi dia adalah seorang kultifator Buddha, dan kultifasi Buddha-nya juga tidak rendah. Bagaimana bisa seseorang dengan keadaan pikiran yang murni seperti kebohongannya. Tapi jika dia mengatakan itu di rumah Yusou, maka itu akan membawa bencana besar ke rumah Yusou. Banyak orang mengangguk. Ekspresi Wu Qinghua sudah cukup untuk mengatakan bahwa kitab suci itu memang ada di rumah Yusou. Mata Feng Feiyun menjadi dingin. Langkah ini terlalu ganas. Dia tidak hanya ingin menang melawan Feng Feiyun, dia juga ingin mengubah rumah Yusou menjadi tanah kosong. Tidak peduli seberapa kuat Feng Feiyun, dia tidak akan bisa menghentikan keserakahan semua orang di dunia. Tidak heran mengapa dia berkompromi lagi dan lagi. Itu semua untuk langkah terakhir ini, yang bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Para pemimpin sesat Kuil Sen Luo tertawa dan semakin mengagumi tuan muda itu. Feng Feiyun terkekeh, kitab suci ada di rumah Yusou. Benar-benar lelucon. Aku sekarat karena tawa. Feng Feiyun, apakah menurutmu semua orang di dunia ini bodoh? Apakah mereka percaya Tuan Muda Kaisar sesat atau Anda, setiap orang memiliki cara berpikir mereka sendiri? Hanya karena Anda mengatakan kitab suci ulat emas tidak ada di rumah Yusou bukan berarti semua orang cukup bodoh untuk percaya itu tidak ada di rumah Yusou. Haha, makhluk jahat dari Kuil Sen Luo mencibir. Masih ada senyum tipis di wajah Feng Feiyun. Dia mengeluarkan patung Buddha emas setinggi tujuh inci dari batu roh batas dan mengangkatnya di tangannya. Patung Buddha bersinar dengan cahaya kemasan, dan nyanyian budis yang memekakkan telinga bergema di udara. Seolah-olah puluhan ribu Buddha memberi penghormatan. Feng Feiyun tampak seperti sedang memegang lampu Buddha yang terang, dengan ribuan rune Buddha berputar di sekitar tubuhnya, seolah-olah ada ulat sutra emas besar yang tertanam di belakangnya. Dia berkata dengan suara yang jelas, Kamu hanya ingin memaksaku untuk mengeluarkan kitab suci ulat emas. Mengapa kamu mengatakan itu ada di rumah Yusou? Haha, sekarang setelah saya mengeluarkannya, datang dan ambillah jika Anda bisa. Feng Feiyun berdiri di atas gunung dengan postur yang mengesankan. Wu Qinghua tiba-tiba mendongak, matanya sedikit merah. Dia secara alami tahu bahwa kitab suci itu bersama Feng Feiyun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Feiyun akan dengan rela mengeluarkannya untuk rumah Yusou. Ini sama saja dengan menyalahkan dirinya sendiri. Wu Qinghua menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Dia mengepalkan tinjunya, iblis ini. Iblis ini. Mengapa dia melakukan ini? Wu Qinghua, jangan meneteskan air mata. Aku tidak melakukan ini untukmu. Kembalilah ke rumah Yusou dan beritahu nalan untuk fokus pada agama Buddha di rumah Yusou. Umurnya hanya beberapa ratus tahun. Selama dia mau bekerja keras, dia akan bisa mendapatkannya kembali. Bawakan buah roh ini padanya. Feng Feiyun memasukkan buah roh berusia 6.000 tahun yang utuh ke tangan Wu Qinghua dan tertawa. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan membubung ke langit dengan Samsara Gail. Kitab suci ulat sutra, itu benar-benar ada di tangan Feng Feiyun. Semua orang mengejarnya. Ini adalah kitab ulat sutra emas tanpa diragukan lagi. Ini adalah salah satu dari tiga kitab suci terbesar di dunia. Memperolehnya akan membuat seseorang tak terkalahkan. Kita tidak bisa membiarkan Feng Feiyun kabur. Semua orang di atas 90 persen mengejar Feng Feiyun, termasuk Temple Lord Tian dan Bei Ming Po Tian. Tuan muda sesat memimpin para ahli dari Kuil Shen Luo dan Li Xiaonan memimpin delapan ahli dari Istana Roh Suci. Seluruh gunung Kuali Perunggu dipenuhi dengan suara gemuruh. Bunuh Feng Feiyun dan ambil kitab sucinya. Semuanya ahli, termasuk raksasa mandat surga tingkat sembilan. Selain itu, ada lebih dari satu atau dua dari mereka. Bahkan ada makhluk tercerahkan semu. Siapa yang tahu ada berapa raksasa. Tidak ada yang mengharapkan perubahan drastis seperti itu. Itu di luar harapan awal semua orang. Di sisi lain, perbendaharaan menjadi kosong. Hanya Little Demones dan Wu Qinghua yang masih di sana. Feng Chi juga ada di sana. Namun, dia seperti patung, tidak bergerak sama sekali, membiarkan Waiti merangkak di sekitar kepalanya. Keempat iblis wanita yang lumpuh itu berdiri dengan tatapan rumit di mata mereka. Mereka ingin diam-diam pergi tetapi dihentikan oleh Little Demones. Dia memasukkan pil hitam ke dalam mulut mereka. Keempat iblis wanita itu terkejut. Mereka tidak tahu apa yang diberikan Little Demones kepada mereka, jadi mereka menjadi semakin takut. Apa yang kamu berikan untuk kami makan? Seorang iblis wanita cantik dengan kulit seputih salju, mata berbinar, bibir merah dan gigi putih bertanya. Permen, Little Demones menjawab. Omong kosong, itu jelas pil. Kata iblis wanita lain dengan sosok menggerahkan dan payudara yang mengjulang tinggi. Jika kamu tahu itu pil, lalu kenapa kamu masih bertanya? Little Demones menyentuh bagian atas kepalanya dan mengungkapkan senyum menawan, memperlihatkan dua gigi tarinya. Dia diam-diam berkata, pil ini sangat berharga. Setelah memakannya, kulit seseorang akan menjadi lebih berkilau dan halus dengan aroma yang harum. Namun, jika Anda tidak memakannya selama sebulan, Anda akan segera menjadi jelek dengan luka di wajah Anda, nanah di kepala Anda, dan darah di telapak kaki Anda, tubuh Anda juga akan semakin membengkak. Haha, sebenarnya, aku hanya menakut-nakuti kalian, jangan dianggap serius. Keempat iblis wanita mengertakan gigi dan mengutuk Little Demones dalam pikiran mereka. Dia bahkan lebih iblis daripada Feng Feiyun. Meskipun Little Demones mengatakan bahwa dia hanya menakut-nakuti mereka, mereka tidak berani lari. Bagaimanapun, mereka adalah wanita cantik. Semakin cantik mereka, semakin mereka peduli dengan penampilan mereka. Jika mereka berubah menjadi monster jelek, itu akan lebih buruk daripada kematian bagi mereka. Wu Qinghua memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Little Demones tidak khawatir sama sekali. Matanya seterang bulan sabit saat dia tersenyum, Kakak Wu, kamu tidak perlu khawatir tentang kakakku. Dia memiliki harta karun tipe kecepatan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Begitu dia menggunakannya, bahkan makhluk tercerahkan mungkin tidak bisa mengejarnya. Little Demones secara alami mengacu pada kapal kuno. Dia pernah mengendarainya sebelumnya dan melakukan perjalanan ratusan ribu mil dalam satu jam. Dia ingin meminta Feng Feiyun untuk memberikannya untuk bersenang-senang. Wu Qinghua tidak percaya bahwa harta karun seperti itu ada di dunia ini. Dia memegang buah roh yang diberikan Feng Feiyun padanya dan menghela nafas, Kamu tidak mengerti. Kakakmu siap mati saat dia mengeluarkan kitab suci. Dia ingin menggunakan hidupnya untuk menukar kedamaian seluruh rumah Yusou. Little Demones mengerutkan alisnya dan menggaruk kepalanya, Apakah kakakku sehebat itu? Huff! Grid Demon Feng telah melakukan terlalu banyak dosa dalam hidupnya. Setelah mengolah kitab suci ulat emas, dia akhirnya sadar dan hati nuraninya terbangun. Ini untuk menebus dosa masa lalunya. Meski mengatakan ini, Wu Qinghua memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia mengingat senyum Feng Feiyun sebelum dia pergi. Matanya, khususnya, membawa pesona yang tak terlukiskan yang sulit untuk dilupakan. Little Demones tidak berpikir begitu. Kilatan melintas di matanya sebelum berubah menyedihkan. Matanya memerah dan bengkak saat dia cemberut, Kakak Wu, apakah kakakku benar-benar pergi? Wu Qinghua melihat penampilannya yang tak berdaya dan merasa sangat sedih. Dia dengan lembut menepuk kepalanya dan berkata, dunia ini rakus dan kitab suci adalah kitab suci teratas. Banyak leluhur mengejarnya, termasuk beberapa mandat surga tingkat sembilan dan makhluk tercerahkan semu. Peluang saudaramu untuk melarikan diri mendekati nol. Terlebih lagi, bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan dapat melarikan diri dari makhluk tercerahkan. Raja sesat, roh suci, dewi sihir surgawi, leluhur Beiming, dan banyak makhluk tercerahkan lainnya akan mengambil tindakan terhadapnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Wah! Little Demones menangis lebih keras. Wu Qinghua kesal pada dirinya sendiri karena tidak tahu bagaimana menghibur seseorang. Pada akhirnya, Little Demones hanyalah seorang gadis kecil yang tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Apa yang akan dia lakukan jika kakak laki-lakinya meninggal? Wu Qinghua panik dan memeluk kepala Little Demones untuk menghiburnya, kembalilah ke Beastmaster bersamaku. Lagi pula, kam Beastmaster berhutang banyak pada kakakmu. Kakak, kamu yang terbaik. Jika saudara laki-laki saya selamat. Jika dia selamat, bisakah kamu menjadi ipar perempuan saya? Little Demones bersandar di dada Wu Qinghua dan mendongak dengan menyedihkan. Matanya merah dan bengkak saat dia menatap Wu Qinghua. Tapi, kakak adalah seorang kultifator Buddha. Wu Qinghua melihat ekspresi Little Demones yang menyedihkan dan tak berdaya dan tidak bisa memaksa dirinya untuk menolak. Sebenarnya dia juga merasa pahit. Wah! Little Demones menangis dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Wu Qinghua merasa bahwa dia berhutang budi pada Feng Fei Yun sehingga tepat baginya untuk merawat saudara perempuannya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Nak, jangan menangis. Kakak akan setuju? Oke. Benar-benar. Little Demones berhenti menangis dan melebarkan matanya. Wu Qinghua tersenyum dan mengangguk. Oh ya, ayo pergi. Little Demones berdiri dengan senyum di wajahnya. Kemana? Wu Qinghua merasa seperti ditipu. Little Demones menjawab, kakak mengirimiku pesan niat ilahi sebelum dia pergi. Dia menyuruhku menunggunya di rumah Yusou. Setelah dia selesai dengan urusannya, dia akan datang menjemputku. Dia tersenyum, kemudian, keluarga kita bertiga akan membunuh untuk kembali ke klan Feng. Benar. Ipar. Haha. Bab 727. Gunung Kuali Perunggu terbentang ratusan ribu mil dengan tanah terlarang dan alam kematian yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satupun dari mereka bisa menghentikan kapal. Feng Fei Yun berdiri di geladak dengan kecepatan lebih cepat dari meteor. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Hanya butuh 10 menit baginya untuk melintasi jarak, meninggalkan para ahli jauh di belakang. Tepat pada saat ini, rasa bahaya muncul. Di atas kepala mereka, sebuah layar terbuka dan seberkas cahaya jatuh. Itu seperti pedang yang membelah surga, menyebabkan seluruh alam semesta bergetar. Seseorang melepaskan seni pembunuh melintasi kehampaan. Kekuatannya tak terlukiskan. Bahkan raksasa akan terbunuh olehnya. Bahkan seni pengguncang surga akan melemah dari jarak puluhan ribu mil. Membunuhku lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sebuah cahaya hitam melintas di tangan Feng Fei Yun. Batang meletus dengan kecemerlangan hitam dan memukul langit. Itu seperti pilar yang datang dari bejana, menghancurkan berkas cahaya. Ledakan, sinar itu tersebar dan berubah menjadi hujan cahaya. Feng Fei Yun merasakan lengannya mati rasa. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, lengannya akan terkoyak. Penyerang setidaknya berada di mandat surga tingkat sembilan, mampu melepaskan kekuatan seperti itu dari jarak puluhan ribu mil. Dia hampir melukai Feng Fei Yun. Gemuruh. Diagram Yin yang turun dari langit dan tumbuh hingga beberapa ratus meter. Itu turun seperti awan dengan cahaya jahat yang menyilaukan. Ini adalah harta roh peringkat ketiga yang diambil oleh seorang ahli Tok. Dia ingin membunuh Feng Fei Yun dari jarak puluhan ribu mil. Kekuatan diagram jahat Yin yang terlalu menakutkan. Itu langsung mengguncang tanah puluhan ribu meter di bawah, menyebabkan gunung runtuh, sungai berubah arah, dan bumi runtuh. Ini adalah kekuatan jahat yang menakutkan, kekuatan yang tak seorang pun di bawah level orang sempurna bisa menolak. Feng Fei Yun hanya bisa mengendalikan kapal untuk menghindari diagram Yin Yang. Meski begitu, beberapa balok masih menghantam kapal. Jika bukan karena kapal memblokir lebih dari 70 persen kekuatan, Feng Fei Yun akan terluka parah. Sial, orang-orang ini tergila-gila pada kitab ulat sutra emas. Feng Fei Yun menggunakan semua kartu trufnya untuk melindungi dirinya sambil mengendalikan kapal untuk menghindari diagram Yin Yang dan serangan dari langit. Feng Fei Yun, apakah kamu pikir kamu bisa lolos hanya karena kamu cepat? Suara yang luas dan menakutkan terdengar dari langit. Itu datang dari puluhan ribu mil jauhnya. Orang-orang ini tidak bisa mengejar kapal tetapi kultivasi mereka sangat menakutkan. Mereka bisa melepaskan serangan dari jauh. Suara mereka berusaha mengintimidasi Feng Fei Yun. Ledakan. Alat roh peringkat ketiga lainnya muncul begitu saja. Itu adalah pedang perang yang tampaknya disempurnakan dari 50 ribu kilogram kristal. Jiwa pedang itu tajam, memperlihatkan ujungnya. Itu seperti pedang abadi yang bisa memotong langit. Itu menebas ke arah kapal perunggu kuno. Ini adalah serangan dari karakter top dengan kultivasi yang menakutkan. Dia bisa melepaskan kekuatan penuh pedang untuk melepaskan serangan 24 kali lipat. Pemilik pedang ini menyembunyikan auranya sehingga tidak ada yang tahu siapa yang menyerang Feng Fei Yun. Namun, karena dia sengaja menyembunyikan auranya, mungkin itu adalah ahli dari kekuatan yang dekat dengan Feng Fei Yun, seperti istana, Feng, rumah Yusou, Yin Go, dan pagoda Wan Siang. Untuk kitab suci seperti kitab suci ulat emas, bahkan sahabat seseorang mungkin diam-diam berencana melawannya. Bahkan orang yang paling dapat dipercaya pun tidak akan bisa mempercayainya. Kapal perunggu itu nyaris menghindarinya. Pedang menebas bagian belakang kapal, dan pedang begelombang kimendarat di tanah, meninggalkan bekas pedang yang mengerikan sepanjang ratusan ribu meter. Sebuah sungai dipotong menjadi dua. Melihat ke bawah dari langit, orang bisa melihat tanah yang terpotong, dan mereka bisa merasakan betapa mengerikannya pedang itu. Jika tebasan ini mendarat di kapal, mungkin Feng Fei Yun akan terkoyak oleh energi pedang. Jika kalian ingin mengejar, maka aku akan membawa kalian semua ke neraka. Feng Fei Yun membalikkan kapal dan terbang menuju para ahli yang mengejar. Ketika jaraknya hanya beberapa ribu mil dari mereka, kapal berbelok lagi ke timur. Semua orang berbalik dan mengejarnya ke arah timur. Gemuruh. Segala macam harta seni dan roh digunakan untuk menyerang kapal. Meskipun Feng Fei Yun menghindari sebagian besar dari mereka, masih ada beberapa yang tidak bisa dia hindari. Dia harus menghadapi mereka secara langsung, menyebabkan dia terluka parah. Namun, dia mengertakan gigi dan bertahan. Akhirnya, dia mencapai tanah terlarang di dalam gunung Kuali Perunggu dan masuk ke dalam. Feng Fei Yun telah melihat sudut peta Kuali Perunggu dan tahu bahwa ada tanah terlarang di sini. Itu jelas ditandai sebagai area yang tidak bisa didekati. Peta Yesi Wan digambar oleh Master Sekte terkuat dalam sejarah Sun Moon. Bahkan Master Sekte itu menganggap tempat ini tidak bisa didekati. Ini berarti keberadaan yang menakutkan bersembunyi di sini. Ini adalah gurun pasir kuning yang membentang lebih dari 2000 mil. Tidak ada tanaman atau makhluk hidup, hanya beberapa batu besar yang berdiri di tengah padang pasir. Batu-batu itu berserakan di mana-mana, dan masing-masing sebesar gunung. Saat malam tiba, mereka akan memancarkan cahaya biru redup, persis seperti gumpalan gurun. Jadi ini tanah terlarang yang paling menakutkan. Kenapa aku tidak merasakan sesuatu yang menakutkan tentangnya? Feng Feiyun mengendalikan kapal untuk terbang di atas padang pasir. Di langit, puluhan senjata spiritual muncul di awan. Mereka terus melancarkan serangan. Beberapa serangan mendarat di kapal perunggu kuno, sementara yang lain mendarat di gurun di bawah. Sangat sedikit pembudidaya yang mengejar Feng Feiyun yang tahu bahwa ini adalah tanah terlarang. Mereka mengejarnya sejauh seribu mil dan menyerang Feng Feiyun dari jauh. Mereka merasa bahwa mereka akan segera mengejar Feng Feiyun dan melepaskan kecepatan penuh mereka. Tiba-tiba, aura menakutkan terpancar dari dasar gurun. Feiyun hendak melintasi tanah terlarang ini ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Kulit kepalanya kesemutan seolah-olah setan telah terbangun dari tidurnya. Dia mengarahkan kapal perunggu kuno itu ke depan dengan kecepatan penuh, ingin melarikan diri dari tanah kematian terlarang ini secepat mungkin. Raur Raungan yang menghancurkan bumi datang dari dasar gurun. Pasir tak berujung mulai mengalir dan menyatu menjadi pusaran air besar. Angin melolong saat pasir memenuhi langit. Seolah-olah seluruh gurun sepanjang 2.000 mil berputar. Para ahli yang mengejar Feng Feiyun semuanya merasakan aura yang menakutkan. Ekspresi mereka berubah dan mereka berhenti pada saat bersamaan. Dalam sekejap, puluhan orang muntah darah. Harta karun roh mereka yang menyerang Feng Feiyun dihancurkan oleh pusaran air. Mereka menderita serangan balik dan niat ilahi mereka terluka. Tidak baik, saya ingat bahwa ini adalah tempat kematian yang terlarang. Catatan kuno mengatakan bahwa beberapa makhluk tercerahkan memasuki gunung Kuali Perunggu dan meninggal di gurun itu. Semua pengejar ini mulai lari menyelamatkan diri, tetapi sudah terlambat. Raungan marah datang dari padang pasir, dan telapak tangan selebar puluhan mil terbentang. Telapak tangan ditutupi dengan rantai batu Giyokuno yang berkilau dan tembus cahaya, membuat suara berdenting saat menyeret rantai. Sebenarnya ada keberadaan menakutkan yang dipenjara di gurun ini. Telapak tangannya panjangnya puluhan mil dan tertutup sisik. Kukunya seperti pedang raksasa yang mencapai langit. Ledakan. Hanya satu cakar yang cukup untuk membunuh lebih dari sepuluh ahli. Mereka semua berada di atas level raksasa dan termasuk dalam level leluhur. Sayangnya, mereka tidak bisa melawan sama sekali dan tergencet sampai mati seperti nyamuk. Feng Feiyun secara alami tidak berani melihat ke belakang. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan kapal dan dengan cepat terbang keluar dari gurun. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa langit telah berubah menjadi merah. Bumi bergetar dengan raungan yang menakutkan. Banyak orang pasti mati. Itu sebenarnya roh iblis yang dipenjara di area terlarang ini. Aku ingin tahu orang seperti apa yang begitu kuat untuk memenjarakannya. Feng Feiyun menyesali. Dia masih bisa merasakan aura menakutkan dari iblis ini bahkan setelah berlari sejauh sepuluh ribu mil. Roh iblis tanah terlarang ini tidak ada bandingannya dengan roh iblis berbentuk pohon. Roh iblis berbentuk pohon hanya bisa dianggap sebagai roh iblis terlemah di antara roh iblis tanah terlarang. Kekuatan bertarungnya juga berada di peringkat taois terlemah. Namun, roh iblis tanah terlarang ini jauh lebih kuat. Bahkan jika seseorang seperti kaisar jahat bertemu dengannya, dia hanya bisa lari untuk hidupnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan hidup. Setelah membunuh beberapa ahli, itu diseret kembali oleh rantai dan tidak bisa keluar. Kalau tidak, tidak ada pengejar yang bisa melarikan diri dengan kekuatannya. Tentu saja, jika itu terjadi, Feng Feiyun juga akan mati. Feng Feiyun kelelahan setelah akhirnya menyingkirkan para pengejar. Bahkan di tingkat ketujuh, dia hanya bisa menggunakan vesel selama empat puluh menit. Tiga puluh menit telah berlalu dan Feng Feiyun mulai merasa lemah. Feng Feiyun dengan cepat menyingkirkan bejana itu dan mendarat di tanah. Dia menemukan tempat rahasia di Gunung Kuali Perunggu dan membuat sebuah gua. Dia mengatur sembilan lapisan formasi dan berada di ambang kehancuran. Dia kemudian mulai bermeditasi dan memulihkan energinya. Gunung Kuali Perunggu tidak akan damai selama periode ini. Setelah kehilangan Feng Feiyun, para pengejar pasti akan menuju pintu masuk dan menunggunya di sana. Itu sebabnya Feng Feiyun tidak terburu-buru untuk pergi. Kuali Perunggu jauh lebih aman daripada di luar. Selain itu, Feng Feiyun telah menerobos beberapa kali baru-baru ini. Fondasinya tidak stabil sehingga dia ingin meluangkan waktu dalam pengasingan untuk memantapkan kultivasinya. Dia duduk di gua selama sebulan. Pada awalnya, para ahli akan datang ke daerah ini untuk mencari Feng Feiyun. Namun, sangat sedikit yang datang belakangan. Mereka jelas berpikir bahwa Feng Feiyun telah meninggalkan area ini dan menuju pintu masuk. Gemuruh. Hari ini, suara keras datang dari kedalaman Kuali Perunggu. Seluruh gunung berguncang seolah-olah bumi akan berputar. Bab 728. Bumi berguncang sangat keras sehingga gua itu hampir runtuh. Hukum surgawi di ruang ini berada dalam kekacauan. Feng Feiyun terbangun dari kultivasinya yang terisolasi dan bergegas keluar dari gua untuk melihat perbendaharaan dari jauh. Meski berada seratus ribu mil jauhnya, dia masih bisa melihat garis buram dengan tatapan finiksnya. Namun, Feng Feiyun hanya melihat sekali sebelum menarik pandangannya. Sebelumnya, dia merasakan seorang ahli tok terbang keluar dari perbendaharaan dan hampir menyadari tatapannya. The Gritsun dan Gritmoon telah tenggelam ke dalam perbendaharaan ilahi ras iblis. Para ahli yang tak tertandingi itu semuanya telah melarikan diri dari sana. Aku ingin tahu apakah mereka telah memperoleh perbendaharaan ilahi ras iblis. Tiga hari kemudian, Feng Feiyun menangkap seorang kultivator setengah langkah di daerah ini. Dia adalah sesepuh dari klan di prefektur Miriat Mines. Karena keributan di Gunung Kuali Perunggu, semua pembudidaya berlari untuk hidup mereka. Dia dipisahkan dari ahli klan lainnya. Dia telah hidup lebih dari 400 tahun dan dipanggil Cheng Si Cheng. Dia dulunya adalah seorang tiran tetapi sekarang ditekan oleh Feng Feiyun. Feng, Feng, Feiyun. Cheng Si Cheng menatap Feng Feiyun dengan heran. Iblis ini dikejar oleh begitu banyak ahli namun dia masih hidup tanpa satu luka pun di tubuhnya. Feiyun bermain dengan esensi senjata, terkadang berubah menjadi pedang dan terkadang menjadi pedang. Dia tersenyum dan berkata, saya bertanya dan Anda menjawab. KK, Anda tidak akan membunuh saya jika saya menjawab pertanyaan Anda. Cheng Si Cheng sangat teliti untuk bisa hidup sampai usia ini. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini karena dia tahu keberadaan Feng Feiyun. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Kalau memang begitu, kenapa aku harus menjawab? Cheng Si Cheng mencibir. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, setidaknya keluargamu bisa hidup dengan baik. Aku tidak akan mengirim putri dan cucumu ke rumah bordil. Feng Feiyun. Kamu. Cheng Si Cheng tahu bahwa Feng Feiyun sedang mengancamnya. Dia mengertakan gigi dan menatap Feng Feiyun. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan berkata, baik. Tanyakan. Itu lebih seperti itu. Bibir Feng Feiyun meringkuk. Apa yang terjadi di kedalaman Gunung Kuali Perunggu? Aku juga tidak terlalu yakin. Aku hanya mendengar desas-desus bahwa perbendaharaan Ras Iblis telah ditutup dan tenggelam ke kedalaman bumi, menghilang ke Gunung Kuali Perunggu. Bahkan tokoh kuat seperti kaisar jahat dan penguasa istana roh gagal menemukan harta karun Ras Monster, kata Cheng Si Cheng dengan jujur. Feng Feiyun sedikit mengernyit dan bertanya lagi, apakah ada yang mendapatkan harta dari simpanan ilahi Ras Iblis? Saya tidak tahu tentang itu. Hanya tokoh-tokoh kuat yang tahu, kata Cheng Si Cheng. Feng Feiyun mengangguk, berapa banyak orang yang masih berada di Gunung Kuali Perunggu? Yah, seharusnya tidak banyak yang tersisa. Sebagian besar pembudidaya telah meninggalkan Gunung Kuali Perunggu. Aku mendengar bahwa binatang buas dan binatang roh di luar telah diusir oleh beberapa master super. Semua pembudidaya yang memasuki Gunung Kuali Perunggu telah pergi, kata Cheng Si Cheng. Feng Feiyun mencibir, mereka mungkin menungguku di luar. Cheng Si Cheng mencibir, Feng Feiyun, apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup? Ada lebih banyak orang yang ingin menangkap Anda daripada yang dapat Anda bayangkan. Kecuali Anda tinggal di Gunung Kuali Perunggu selama sisa hidup Anda, Anda akan mati begitu Anda pergi. Feng Feiyun berdiri di sana sambil berpikir dan tersenyum, belum tentu. Feng Feiyun tiba-tiba bergerak. Telapak tangannya mendarat di kepala Cheng Si Cheng, memaksanya untuk berlutut di tanah. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya dan masuk ke dalam pikiran Cheng Si Cheng, merampok ingatannya. Cheng Si Cheng berjuang sekuat tenaga, wajahnya penuh kesakitan. Namun, itu tidak berguna. Telapak tangan Feng Feiyun seperti sebatang besi, melumpuhkannya. Setelah beberapa saat, Cheng Si Cheng mengeluarkan darah dari lubangnya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Feng Feiyun menarik telapak tangannya dan bergumam, Cheng Si Cheng, Cheng Si Cheng dari prefektur Wan Main. Dia juga sesepuh dari klan Cheng, paman dari pemimpin klan. Tidak buruk. Sosok, penampilan, aura, dan mata Feng Feiyun mulai berubah. Segera, dia tampak seperti Cheng Si Cheng dengan punggung bungkuk dan wajah keriput. Feng Feiyun menggeledah tubuh Cheng Si Cheng dan menemukan sebuah tas berisi beberapa pil, batu roh, dan pakaian ganti. Ada juga lencana dengan kata, Cheng, di atasnya dan pedang semi roh seukuran telapak tangan. Dia menyimpan bungkusan itu, lalu melepas pakaian Cheng Si Cheng dan memakainya. Feiyun menepuk jubahnya yang longgar dan mengelus janggutnya. Suaranya menjadi agak serak, kakak Cheng, terima kasih banyak. Suara mendesing. Feng Feiyun menembakkan sinar api dan membakar Cheng Si Cheng menjadi abu. Dia kemudian bergegas keluar dari Gunung Kuali Perunggu. Bukan karena Feng Feiyun tidak ingin menggunakan identitas Yun Fei Feng untuk keluar. Namun, Yun Feiyun adalah seorang kultifator gelandangan dan seorang kultifator Buddha pada saat itu. Itu terlalu sensitif dan akan lebih aman menggunakan identitas Cheng Si Cheng. Begitu dia keluar dari Gunung Kuali Perunggu, dia akan bisa terbang setinggi burung. Akan sangat sulit untuk membunuhnya. Akhirnya, dia bertemu dengan para ahli dari klan Cheng sebelum mereka pergi. Klan Cheng adalah klan yang mengendalikan lusinan urat mineral. Dapat dikatakan bahwa itu dipenuhi dengan kekayaan. Secara alami, ada juga banyak ahli di klan tersebut. Kali ini, pemimpin ekspedisi adalah leluhur klan Cheng. Dia adalah kakak laki-laki Cheng Si Cheng dan juga pemimpin klan dari generasi sebelumnya. Oh, lihat, ini Paman Kesembilan. Seorang pria parubaya dengan bersemangat menunjuk ke depan, Paman Kesembilan, kami di sini. Ini bukan lagi pusat Gunung Kuali Perunggu. Itu adalah bukit kuning terpencil yang berada di pinggiran Gunung Kuali Perunggu. Mereka akan segera pergi. Pakaian Feiyun compang kemping dan berlumuran darah. Rambut peraknya juga acak-acakan. Dia dengan cepat terbang setelah mendengar panggilan itu. Wajah tuanya lelah tetapi matanya memiliki sedikit kegembiraan. Kakak, akhirnya aku menyusul. Ada tujuh ahli, semuanya jagoan dari klan Cheng. Mereka semua adalah mandat surga tingkat kelima. Dua dari mereka adalah raksasa. Salah satunya adalah master klan sebelumnya, Cheng Said. Cheng Said menghiburnya, senang kau kembali. Ayo pergi. Lebih baik meninggalkan tempat berbahaya ini dulu. Klan Cheng telah mengirim delapan belas ahli ke Gunung Kuali Perunggu kali ini, tetapi hanya delapan yang kembali. Sisanya semuanya mati. Mendesah. Ku dengar sesuatu yang besar akan terjadi di Gunung Kuali Perunggu. Ini akan sepuluh kali lebih berbahaya daripada sekarang. Kita harus keluar secepat mungkin. Feng Feiyun berbaur dengan para ahli dari klan Cheng dan mengobrol dengan mereka. Mereka dengan cepat berhasil mencapai pintu masuk Gunung Kuali Perunggu. Tempat ini telah hangus. Jelas, ada pertempuran di sini belum lama ini. Binatang roh dan binatang buas di sekitar pintu masuk telah didorong mundur. Lapangan di luar ditumpuk dengan mayat binatang. Jumlahnya pasti puluhan ribu. Tentu saja, ada juga mayat binatang buas. Masing-masing raksasa dengan aura kental dan aroma darah. Mayat-mayat ini dapat digunakan dalam alkimia. Kulit dan tulang mereka bahkan lebih berharga. Mereka dapat digunakan untuk memurnikan harta dan pil. Terutama mayat binatang roh, masing-masing dari mereka sangat berharga. Bulu, tulang, daging, dan darah mereka semuanya bisa dijual dengan harga tinggi. Beberapa pasukan kultifator yang kuat bertengkar tentang distribusi mayat binatang buas dan binatang buas yang aneh. Pintu masuk gunung Kuali Perunggu juga dijaga oleh para pembudidaya dari faksi yang berbeda. Tiga istana melayang di langit, memancarkan aura yang kuat. Ada karakter yang menakutkan di dalamnya. Feng Feiyun melirik istana dan merasa beruntung dia tidak menyelinap keluar dengan jubah gaib. Bahkan jubah itu mungkin tidak bisa bersembunyi dari niat suci mereka. Sepertinya orang-orang ini mengkhawatirkan jubah Feng Feiyun. Itulah mengapa mereka menjaga pintu masuk untuk berjaga-jaga. Siapa yang kesana? Seorang lelaki tua berjubah hitam berteriak. Pintu keluar gunung Kuali Perunggu dijaga ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa keluar. Setiap pembudidaya yang meninggalkan gunung Kuali Perunggu akan diinterogasi. Cheng Said menangkupkan tangannya dan tersenyum, pelindung pertama menjaga tempat ini secara pribadi. Feng Feiyun itu tidak akan bisa melarikan diri. Oh, jadi itu saudara Cheng. Pria tua berjubah hitam itu jelas mengenal Cheng Said dan mulai mengobrol. Feng Feiyun berdiri di tengah para pembudidaya Cheng dan menyaksikan Cheng Said dan pembicaraan pelindung pertama. Klan Cheng adalah klan pengikut Kuil Senluo. Mereka akan mengirimkan batu roh dan material dalam jumlah besar ke Kuil Senluo setiap tahun. Sepertinya menyelinap ke Cheng Klan adalah pilihan bijak. Paling tidak, pemeriksaan akan jauh lebih longgar. Cheng Said diam-diam memasukkan sekantong batu roh ke tangan pelindung pertama. Pelindung itu tersenyum dengan mata menyipit dan menepuk bahu Cheng Said. Saudara Cheng, jika Anda memiliki masalah di masa depan, beri tahu saya. Menentang klan Cheng sama dengan menentang Kuil Asura kegelapan kita. Tentu saja, Sisi Cheng tertawa. Pelindung menyingkirkan batu roh dan berkata dengan ekspresi serius, Feng Feiyun sangat licik. Jangan bilang dia bersembunyi di antara para ahli Cheng. Cheng Said segera menegakkan tubuhnya dan dengan dingin berkata, semuanya, keluarkan token identitas klan Cheng dan keluarkan setetes darah untuk diperiksa oleh pelindung pertama. Keluarkan setetes darah untuk diperiksa. Hati Feng Feiyun menegang, identitasnya akan terungkap sepenuhnya jika dia benar-benar harus memeriksa darahnya. Tubuhnya bisa berubah, tapi darahnya tidak bisa. Mata pelindung pertama berbinar saat dia melirik para ahli dari klan Cheng. Kemudian, dia tertawa dan berkata, Apakah menurutmu aku tidak mempercayai saudara Cheng? Periksa saja lencana-nya. Tidak perlu bagi anda untuk memotong pergelangan tangan anda dan berdarah. Lagi pula, klan Cheng adalah teman kuil Senluo. Haha. Pelindung itu tertawa terbahak-bahak dan dengan sengaja meninggikan suaranya agar semua orang mendengar, bagaimanapun, klan Cheng adalah teman kuil Senluo. Dia tidak hanya memberikan wajah Cheng Said dengan melakukan ini, tetapi dia juga memberi tahu semua orang yang hadir bahwa berteman dengan kuil Dark Asura akan memberi mereka banyak kemudahan dan perhatian. Menjadi musuh dengan kuil Senluo hanyalah mencari kematian. Bab 729 Setelah meninggalkan Gunung Kuali Perunggu, Feng Feiyun menemukan celah dan diam-diam meninggalkan kelompok klan Cheng. Dia menghabiskan satu hari untuk keluar dari Endeles Land dan kembali ke Ancient Jiang. Feng Feiyun awalnya ingin segera meninggalkan Jiang Kuno, tetapi dia ingat bahwa ada sesuatu yang perlu dia lakukan di Kota Dewa Penyihir, jadi dia malah pergi ke sana. Sudah setengah tahun sejak dia berada di Endeles Land, tiga suku di Jiang Kuno telah bersatu dan tidak ada lagi perang. Sepanjang jalan, dia melihat banyak suku sibuk menunggu untuk dibangun kembali. Semangat para Jiang sedikit berbeda. Tentu saja, banyak pembudidaya yang kembali dari Endeles Land. Mereka tahu bahwa mereka terlalu lemah untuk mengambil kitab suci dari Feng Feiyun, apalagi melawan raksasa seperti Kuil Sen Luo dan Istana Roh Suci. Lebih baik bagi mereka untuk meninggalkan tempat yang merepotkan ini secepat mungkin. Saat ini, Kota Barbar Dewa Penyihir sedang berkembang. Jiang Kuno yang kuat dan galak dan pembudidaya dari Sekte Besar Abadi berkumpul di sini. Dalam waktu singkat, kota itu ramai dengan orang dan gerbong. Meskipun banyak pembudidaya telah kembali dari Endeles Land, sebagian besar kota masih merupakan Jiang Kuno. Mereka menduduki 90 persen kota dan merupakan penguasa kota yang sebenarnya. Dewi Sihir kembali 10 ribu tahun yang lalu untuk mengawasi Kuil. Ini menggandakan status Jiang. Tidak ada lagi yang berani menimbulkan masalah di Kota Dewa Penyihir. Feng Feiyun berubah menjadi seorang pembudidaya gelandangan, Yun Feitian. Dia berusia sekitar 40 tahun dan terlihat sangat bersemangat. Dia memegang lonceng raksasa yang tingginya lebih dari 9 meter dan berjalan di sepanjang jalan. Setiap langkahnya memecahkan lempengan batu setebal 1 meter di tanah. Meskipun banyak orang terkejut melihat bel di tangannya, mereka hanya menghela nafas dan tidak menganggapnya aneh. Lagi pula, ada banyak orang eksentrik di dinasti Jin. Ada yang suka membawa pedang setinggi gunung, ada yang suka membawa istana, bahkan ada yang membawa gajah naga malam di punggungnya. Ini semua eksentrik dengan kultivasi tinggi. Tidak apa-apa untuk melihat mereka, tetapi orang tidak bisa menertawakan mereka. Jika tidak, itu akan membawa malapetaka. Dia melewati sebuah bar di pinggir jalan dengan lebih dari 10 pembudidaya minum di dalamnya. Beberapa melihat Feng Feiyun dan menarik nafas dalam-dalam. Mereka duduk tegak dan menghela nafas lega setelah melihat Feng Feiyun berjalan pergi. Zijing, kamu tahu pria parubaya dengan bel itu? Seorang pembudidaya muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivator bernama Zijing menganggup dan minum seteguk anggur, seorang master yang pernah mengalahkan Ye Si Wan, generasi kebanggaan surga. Dia telah mencapai alam raksasa selain menemukan akar roh tertinggi untuk Sun Moon di Gunung Kuali Perunggu. Dia mungkin menjadi master sekte di masa depan, tetapi orang ini benar-benar mengalahkannya. Tes, tes, kita tidak bisa main-main dengan orang seperti dia. Para pembudidaya di kedai terkejut. Raksasa yang berjalan tepat di sebelah mereka tentu saja merupakan peristiwa yang mengejutkan. Jika bukan karena ketenaran Feng Feiyun di Kuali Perunggu, namanya akan menyebar ke seluruh jin. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak masalah yang dia sebabkan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Feiyun. Kata Zijing. Semua orang terdiam saat menyebut Feng Feiyun. Nama ini cukup menindas akhir-akhir ini. Kebanyakan ahli di dunia kultivasi membicarakannya. Ini karena dia mendapatkan kitab ulat sutra emas, salah satu dari tiga kitab suci. Selain itu, dia melarikan diri dari banyak leluhur dan menggunakan tanah terlarang Kuali Perunggu untuk membunuh lebih dari sepuluh raksasa dan beberapa raksasa super. Dia bahkan melukai mandat surga tingkat sembilan. Ini jelas merupakan karakter yang dibenci oleh para dewa dan manusia. Feng Feiyun mendengar banyak pembudidaya berbicara tentang dia dan perbendaharaan iblis. Namun, tidak ada banyak informasi sehingga Feng Feiyun tidak berlama-lama dan langsung pergi ke kantor Jiang Kuno. Tentu saja, Feng Feiyun tidak akan masuk seperti ini. Dia kembali ke penampilan aslinya dan mengenakan jubah gaib sebelum masuk dengan angkuh. Para pembudidaya yang menjaga gerbang berdiri di kedua sisi tetapi tidak ada yang melihat Feng Feiyun. Tidak butuh waktu lama sebelum Feiyun melihat Bai Ruk Suwe berdiri di depan pagar merah. Kulitnya seputih salju dan giginya berkilau. Rambut putih panjangnya berkibar di punggungnya seperti kecantikan yang diukir dari batu giok putih. Matanya yang indah beriak saat dia menatap kekejauhan. Sosoknya yang putih bersih membentuk kontras yang tajam dengan dinding merah dan ubin hijau di sekitarnya. Feng Feiyun berdiri di bawah sambil mencibir. Bai Ruk Suwe masih di sini. Saat itu, dialah yang diam-diam memberitahu Kuil Sen Luo bahwa Feng Feiyun ingin mengambil gelang dari para iblis wanita. Karena itu, Feng Feiyun dipaksa ke posisi pasif. Setiap langkah terhalang oleh Kuil Sen Luo. Bagaimana mungkin Feiyun membiarkan pelacur ini pergi setelah mengetahui bahwa dia tidak jujur? Feng Feiyun tidak bertindak gegabuh. Niat ketuhanannya menutupi seluruh kantor tetapi tidak menemukan Mo Chongji atau pasukan perang. Sebaliknya, Feng Feiyun menemukan tiga aura kuat yang bersembunyi di kegelapan. Mereka tersembunyi dengan baik. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Feiyun berada di tingkat ketujuh, dia tidak akan dapat menemukan mereka. Tiga Raksasa K.K., sepertinya ini jebakan yang dibuat oleh Kuil Sen Luo. Feiyun mencibir dalam benaknya. Jika tiga Raksasa dari Kuil Sen Luo ada di sini, maka Mo Chongji dan 50 elit dari pasukan bela diri kemungkinan besar sudah mati. Feng Feiyun hanya berjalan-jalan di sekitar kantor. Ketika dia kembali, dia memiliki tiga mayat Raksasa di tangannya. Dengan kultivasinya saat ini dan juga gaib, membunuh tiga Raksasa adalah hal yang mudah. Kuali perunggu dikepung dengan kuat, Feng Feiyun tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Bai Raksue bergumam. Dia melihat pagar sebentar sebelum kembali ke kamarnya. Saat dia mendorong pintu terbuka, dia menjadi ketakutan. Ada tiga mayat di tengah ruangan. Masing-masing memiliki aura mengerikan dan mati dengan darah mengalir keluar dari lubangnya. Itu cukup menakutkan. Ini adalah tiga pelindung Kuil Sen Luo, lelaki tua yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Sekarang, mereka dibunuh tanpa suara dan mayat mereka dikirim ke kamarnya. Feng Feiyun juga ada di dalam ruangan, duduk di samping meja gading. Dia memiliki cangkir teh di satu tangan dan teko teh di tangan lainnya. Dia menyesap dan mengangguk, tidak buruk, tehnya enak. Bai Raksue sangat terkejut. Semua orang mengira Feng Feiyun masih di kuali perunggu tapi dia sudah ada di sini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Selain itu, karena Feng Feiyun membunuh tiga Raksasa Kuil Sen Luo, dia pasti ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Meskipun Sok, wajahnya tetap tenang dan bahkan mengungkapkan senyum lembut dan elegan. Dia berjalan mendekat dan mengambil teko, dengan hormat mengisi cangkir Feng Feiyun. Feiyun menyeringai dan berkata, Ikutlah denganku, aku akan menunggumu. Saya akan mencarikan Anda tempat yang bagus dengan Feng Shui yang bagus, saya tidak akan menganiaya Anda. Bai Raksue dengan lembut menggigit bibirnya. Rambut putihnya bergoyang dan dadanya naik turun. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Suaranya seperti oriole saat dia berkata, Kamu bilang kamu tidak akan membunuh wanitamu. Kata-kata pria benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Aku tidak akan membiarkan tubuhmu terekspos di hutan belantara setelah kematianmu. Aku akan membangun batu nisan untukmu. Ini adalah hal paling berbelas kasih yang bisa kulakukan untukku. Musuh Feng Feiyun tidak mengatakan, wanita, hanya, musuh. Bai Raksue terlalu licik dan pandai berakting. Dia sangat cantik namun dia masih perawan dalam kekuatan sesat seperti kuil sen luo. Orang hanya bisa membayangkan betapa licik dan menakutkannya dia. Dia bisa memainkan pria di telapak tangannya dan bahkan menipu Feng Feiyun. Mengapa Feng Feiyun akan mengampuni wanita seperti itu? Bai Raksue merenung sejenak sebelum mengangguk. Feng Feiyun berdiri dan melihat ketiga mayat di tanah. Dia tidak ingin orang tahu bahwa dia telah melarikan diri dari gunung Kuali Perunggu dan bahwa dia pernah ke sini. Karena itu, dia mengukir beberapa kata di tanah, pencuri cinta, Yi Zhen Feng. Jangan lewatkan saya untuk mencuri kecantikan. Feng Feiyun meninggalkan kota bersama Bai Raksue. Feng Feiyun ingin melihat Luo Yuer dan memberitahunya bahwa dia telah membalaskan dendam patua Luo. Namun, demi kehati-hatian, Feng Feiyun tidak melakukannya dan segera meninggalkan kota. Lagipula, kuil Shen Luo terlalu kuat di Jiang Kuno. Tiga raksasa sudah mati dan Bai Raksue dibawa pergi oleh Feng Feiyun. Meskipun Feng Feiyun meninggalkan nama ilusi, pencuri cinta, Yi Zhen Feng, untuk menyesatkan kuil, itu masih akan menimbulkan badai di kota. Yang terbaik adalah pergi lebih awal. Gunung mengjulang tinggi dan tebing terjal. Jiang Kuno jarang dihuni oleh pegunungan dan lembah yang sunyi. Seseorang tidak dapat melihat satu orang pun selama beberapa ratus mil. Mereka sudah lebih dari dua ribu li jauhnya dari kota Dewa Penyihir Barbar. Ada beberapa orang di sini, dan pemandangannya sangat indah. Lembah itu mekar penuh. Lili liar, pir, dan anggrek memenuhi seluruh lembah seperti lautan bunga. Aroma bunganya menyenangkan, dan kupu-kupu berwarna-warni menari-nari di udara. Feng Feiyun berhenti dan melihat ke lautan bunga, apakah kamu puas dengan kuburan ini? Bai Raksue terdiam di sepanjang jalan. Dia memutar-mutar rambutnya sementara matanya berkedip-kedip. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Aku tidak ingin mati. Bab 730 Di lembah. Beri saya alasan. Feng Feiyun berdiri di antara bunga dan rumputan yang tingginya setengah dari seseorang. Ada banyak kupu-kupu seukuran telapak tangan terbang di sekelilingnya. Ada juga air terjun di kejauhan. Pemandangan di sini sangat indah. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar berusaha mencari tempat untuk dimakamkan Bai Raksue. Bai Raksue berdiri di antara bunga-bunga. Dia lebih cantik dan harum daripada bunga. Rambut putih panjangnya diwarnai dengan kelopak. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Semua ini bukan salahku. Kamulah yang salah sejak awal. Sebagai seorang wanita, saya kehilangan hal yang paling berharga di tubuh saya. Bukankah aku harus balas dendam? Haruskah aku menanggungnya diam-diam? Tentu saja, tidak ada alasan di dunia ini. Siapapun yang memiliki tinju yang lebih besar adalah benar, dan siapapun alasannya adalah orang yang memiliki tinju yang lebih besar. Sebagai perempuan, aku adalah boneka bagi laki-laki untuk melampiaskan nafsunya, alat untuk bermain, fas untuk ditempatkan di rumah, dan bahkan komoditas untuk diperdagangkan. Haruskah kita dilahirkan untuk tunduk? Tidak bisakah kita mengambil inisiatif untuk melawan? Ekspresinya tenang dan matanya dingin dan arogan. Namun, dia sangat gugup. Apakah dia bisa hidup atau tidak tergantung pada apakah dia bisa membujuk Feng Feiyun. Nyatanya, dia mengucapkan kata-kata ini untuk memenangkan simpati Feng Feiyun. Dia ingin Feng Feiyun merasa bersalah dan menyelamatkan nyawanya. Feng Feiyun bermain dengan anggrek di tangannya dan berkata, Kamu tampaknya telah membujukku, tetapi itu jauh dari cukup bagiku untuk menyelamatkan hidupmu. Tentu saja, Bai Ruxue tahu bahwa Feng Feiyun tidak cukup untuk menyelamatkannya. Dia langsung berlutut di belakang Feng Feiyun. Meskipun dia berlutut, dia tetap menjaga punggungnya tetap lurus. Dia tahu bahwa jika dia menangis dan berlutut di tanah, itu hanya akan membuat Feng Feiyun merasa lebih jijik. Dia berkata, Saya tahu saya telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Saya diam-diam bersekongkol melawanmu, tetapi itu semua untuk balas dendam. Saya adalah wanita Anda dan Anda adalah satu-satunya pria saya. Tidak peduli seberapa besar kebencian di antara kita, ini tidak bisa diubah. Jika Anda dapat menyelamatkan nyawa Bai Ruxue, saya akan menjadi pelayan Anda di masa depan tanpa keluhan. Selain itu, saya mengetahui banyak rahasia Kuil Sen Luo. Jika Lord Divine King menjadi musuh dengan Kuil Sen Luo, saya dapat membantu Anda merencanakan secara rahasia. Saya tidak akan berani memiliki pemikiran lain. Dia pertama kali menegur Feng Feiyun atas kesalahannya dan kemudian berlutut di tanah untuk mengakui kesalahannya. Dia menurunkan sikapnya dan hanya meminta nyawanya. Dia juga menekankan kegunaannya pada Feng Feiyun sehingga Feng Feiyun tidak berpikir bahwa dia adalah wanita yang tidak berguna. Dia mungkin telah memikirkan semua ini selama ini dan menemukan kelemahan dalam kepribadian Feng Feiyun. Dia bahkan menduga bahwa Feng Feiyun akan memberinya kesempatan untuk berbicara. Itulah mengapa jawabannya begitu halus dan lengkap. Feiyun sedikit mengernyit. Sebenarnya dia tidak suka wanita berlutut di depannya. Mereka berdiri atau berbaring. Wanita yang berlutut adalah yang paling tidak menarik. Tetapi ini adalah cara yang paling efektif untuk memohon belas kasihan. Tidak cukup. Apa hakmu untuk membuatku percaya padamu lagi? Jika Anda dapat meyakinkan saya tentang hal ini, saya mungkin benar-benar menyelamatkan hidup Anda. Bai Ruk Sui sepertinya melihat melalui rasa jijik Feng Feiyun. Dia berdiri dan dengan tenang berkata, saya bersedia bersumpah racun. Jika saya berani memiliki pemikiran lain terhadap Anda, maka biarkan saya menderita kesengsaraan ilahi dan mati. Feng Feiyun mendengus dan menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Anda hampir meyakinkan saya, tapi, saya tidak terlalu percaya pada sumpah wanita. Aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika Anda tidak dapat melakukannya sendiri, saya akan membantu Anda. Feng Feiyun mengeluarkan esensi senjata dan melemparkannya ke arahnya. Bai Ruk Sui menggertakkan giginya. Dia telah gagal pada akhirnya. Pria manapun yang bisa mencapai puncak tidak akan membiarkan wanita yang tidak setia padanya hidup. Dia bahkan mungkin dikuliti hidup-hidup. Nyatanya, Feng Feiyun telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dia telah memberinya kesempatan untuk bunuh diri dan bahkan menemukan situs pemakaman yang indah untuknya. Haha, saya ingin menyelamatkan hidupnya. Saya ingin tahu apakah Tuhan Raja Ilahi dapat menyelamatkannya kali ini. Suara seorang wanita cantik datang dari luar lembah. Suaranya sangat lembut. Feng Feiyun melambaikan tangannya dan esensi senjata terbang ke tangannya. Dia melihat ke pintu masuk lembah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Seseorang dapat menemukannya dan mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari gunung Kuali Perunggu. Orang ini pasti luar biasa, jadi bagaimana Feng Feiyun bisa lengah? Bai Ruk Sue sangat gembira. Ternyata masih ada kesempatan. Kematian lebih baik daripada kematian. Perlahan, empat gadis cantik membawa tandu ke lembah. Keempat gadis itu sangat cantik dengan kulit mulus. Masing-masing dari mereka memiliki aura dingin. Meskipun mereka tersenyum dan bernapas dengan darah yang mengalir di tubuh mereka, bahkan raksasa pun akan berpikir bahwa mereka masih hidup. Namun, setelah menggunakan tatapan Phoenix-nya, Feng Feiyun dapat melihat bahwa mereka telah kehilangan kekuatan hidup mereka dan hanya empat mayat yang cantik. Keempat mayat ini bukanlah mayat biasa. Mereka dulunya adalah wanita cantik nomor satu di generasi mereka. Ketika mereka masih hidup, mereka adalah wanita cantik tiada taraf yang dikenal di seluruh dunia. Kemana pun mereka pergi, keajaiban dan tuan yang tak terhitung jumlahnya akan mengikuti mereka. Namun, meski masih cantik, mereka telah berubah menjadi mayat. Setelah melihat keempat mayat ini, Feng Feiyun tahu siapa mereka. Di luar Yaoji dari Yin Void, tidak ada orang lain. Yang mengejutkannya adalah bahwa Yaoji hanyalah seorang murid hebat dari Yin Void, jadi bagaimana dia bisa mengendalikan empat mayat yang kuat. Mayat-mayat ini menggunakan kecantikannya untuk membunuh banyak raksasa abadi yang kuat. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada raksasa. Feng Feiyun menyingkirkan esensi senjatanya dan tersenyum, Yaoji, aku semakin curiga dengan identitasmu. Bagaimana kamu menemukanku? Feng Feiyun tidak melonggarkan kewaspadaannya. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Yaoji. Dia hanya tahu bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Dia adalah dalang dibalik kenaikan tahta Longluofu. Wanita ini mungkin lebih pintar dari Bai Ruk Sui. Haha, identitas lain apa yang bisa saya miliki? Kami berdua adalah pejabat sekarang, tidak bisakah saya mengjilat yang mulia? Yaoji keluar dari tandu. Dia mengenakan jubah resmi putih dengan sabuk giok biru di pinggangnya yang ramping. Jubahnya disulam dengan burung bangau. Sepatu botnya juga terbuat dari batu giok putih. Namun, dia sama sekali tidak terlihat heroik. Sebaliknya, dia terlihat sangat lembut dan cantik. Bibirnya berkilau dan matanya jernih. Bulu matanya panjang dan payudaranya mengjulang tinggi. Dia menawan namun elegan. Dia memeluk Feng Feiyun dengan erat dan menyandarkan wajahnya yang halus ke dadanya. Mengapa kamu begitu bodoh? Anda menyinggung dunia hanya karena rumah Yusou. Sama sekali tidak bodoh. Saya sebenarnya ingin menggunakannya untuk memaksa saya menerobos. Hanya ketika menghadapi kesulitan seseorang akan lebih termotivasi. Feng Feiyun juga menariknya kepelukannya. Dia tidak menolaknya sama sekali. Kau jelas bodoh. Satu kesalahan dan Anda akan mati. Yaoji cemberut dan berkata dengan cara yang tidak masuk akal, apakah kamu punya kekasih di rumah Yusou? Apakah itu Wu Qinghua, Tan Qingsu, atau apakah itu orang lain? Jangan membuat tebakan liar. Bahkan jika aku punya kekasih, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tangan Feng Feiyun menyentuh punggung gioknya. Itu halus dan halus, dan tubuhnya lembut seolah dia tidak memiliki tulang. Yaoji benar-benar seorang penggoda, sangat menggoda sehingga tidak ada pria yang mau melepaskannya. Huff, mengapa itu tidak ada hubungannya dengan saya? Saya telah menginvestasikan diri saya pada Anda. Jika Anda terbunuh dalam buayan, saya akan menderita kerugian besar. Kepada siapa aku akan menangis? Kepada siapa aku akan menangis? Mata Yaoji penuh dengan senyuman. Dia meninju dada Feng Feiyun, tapi tidak berat. Sangat berisiko berinvestasi pada saya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini, bukan saya. Kata Feng Feiyun. Yang disebut investasi Yaoji adalah menyerahkan dirinya kepada Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun menjadi ahli yang tak tertandingi di masa depan, dia secara alami akan mendapatkan banyak manfaat. Karena itu, dia lebih khawatir Feng Feiyun akan mati di tengah jalan. Dia sangat tidak puas dengan fakta bahwa Feng Feiyun telah mengungkap kitab suci ulat emas dan menarik dunia untuk memburunya. Risiko tinggi membawa imbalan tinggi. Saya yakin saya tidak salah tentang Anda. Haha, dia dengan ringan mencium bibir Feng Feiyun. Feng Feiyun mengjelat bibirnya dan berkata dengan serius, kamu belum memberitahuku bagaimana kamu menemukanku. Tebakan. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Kata Feng Feiyun. Haha, Anda memang laki-laki saya, tapi saya tidak akan memberitahu Anda di mana saya melakukannya. Ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda secara alami akan menyadarinya. Karena kamu sangat pintar, aku akan membalasmu dengan ciuman. Bulu mata Yaoji berkibar. Senyumnya seperti bunga dewa yang mekar. Tangan Feng Feiyun meraih wajahnya terlebih dahulu dan dengan paksa mencium bibirnya. Yaoji dikejutkan oleh serangan mendadak itu. Dia ingin menolak, tetapi tangan Feng Feiyun menekan kepalanya, mengacak-acak rambutnya yang panjang. Setelah sekian lama, bibir mereka berpisah. Kamu pergi ke kuali perunggu juga, kan? Feng Feiyun mengambil jepit rambut dari rambutnya sambil menciumnya. Ada ruang mandiri di dalamnya dengan spiritualitas yang kuat dan aura jahat. Dia memeriksa secara kasar dan menemukan bahwa ada 169 formasi di dalamnya. Feng Feiyun akan terluka oleh energi dingin dari jepit rambut jika bukan karena harta rohnya. Itu adalah harta roh peringkat keempat. Feng Feiyun terkejut. Harta roh peringkat keempat disebut Dominating Armaments. Ada kurang dari 20 dari mereka di seluruh dinasti Jin. Masing-masing punya nama tapi Yaoji punya satu dan menggunakannya untuk mengikat rambutnya. Jelas bahwa jepit rambut ini diambil dari perbendaharaan ilahi ras iblis. Bagaimana dia bisa memasuki perbendaharaan iblis? Bajingan, Badi, kembalikan jepit rambutku. Rambut Yaoji diacak-acak oleh Feng Feiyun. Dia berpura-pura marah dan mengutuk Feng Feiyun, meminta jepit rambut itu kembali. Terima kasih telah menonton!